Celah. Kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Meskipun Guo Hanhua memiliki senjata yang sangat kuat, dia tetap tidak memiliki peluang untuk melawan Luan. Melihat pemuda di depannya, hati Guo Hanhua menjadi tenang sepenuhnya dan bahkan menjadi sangat berat. Luan meletakkan pedangnya lagi di depan Guo Hanhua. Es di atasnya telah hilang. Guo Hanhua memegang pedang itu dengan tangannya, tapi dia masih bisa merasakan dinginnya yang menusuk tulang. Guo Hanhua memasukkan kembali pedang itu ke sarungnya di punggungnya dan menatap Luan. Aku akan pergi bersamamu. Luan mengangguk. Dia dan Yang Meiren kembali ke tembok kota musim dingin dan menyerahkan ramuan kelas tujuh yang dijanjikan kepada raja. Jangan lupakan sumber es utara ekstrim. Jika kamu ingin menjualnya, pergilah ke empat laut selatan dan tanyakan tentang persatuan api es. Tidak akan sulit menemukanku. Raja terkejut ketika mendengar hal ini. Dia mengangguk dan berkata, Baiklah, saya akan mengingatnya. Luan tidak tinggal lama di sini. Dia harus mengirim Guo Hanhua ke Raja Ki secepat mungkin. Dia menyiapkan susunan teleportasi di luar kota musim dingin. Susunan teleportasi Luan memungkinkan Yang Meiren melewatinya karena kemampuan spasial Luan sangat kuat. Itu sebabnya dia bisa membiarkan orang-orang dari alam yang lebih tinggi melewatinya. Jika itu adalah guru surgawi tingkat tujuh lainnya, mereka tidak akan mampu melakukannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pulau Harimau Surgawi, di dalam gua. Mereka bertiga keluar dari susunan teleportasi. Guo Hanhua melihat ke dinding gelap di sekelilingnya dan bertanya pada Luan, di mana ini? Ini adalah Pulau Harimau Surgawi. Luan berkata, itu adalah tempat tinggal suku Harimau Surgawi. Suku Harimau Surgawi. Guo Hanhua tercengang. Dia jelas belum pernah mendengar tentang suku ini. Apakah mereka binatang mistis? Iya, Luan menganggup dan berkata, tetapi mereka adalah suku yang sangat kuat. Mereka jauh lebih kuat dari sekte. Mereka adalah salah satu penguasa laut. Kamu harus bersikap sopan nanti. Kalau tidak, aku tidak akan bisa untuk melindungimu. Lebih kuat dari sekte. Guo Hanhua menarik napas dalam-dalam. Dia secara alami tahu tentang sekte, tapi dia tidak bisa membayangkan suku binatang mistis yang lebih kuat dari sekte. Apakah ini mungkin? Saat Guo Hanhua dalam keadaan linglung, angin sejuk tiba-tiba menyapu wajahnya. Matanya bersinar, dan semua lilin di sekelilingnya menyala. Di tengah lilin, sesosok tubuh yang sangat tinggi muncul dari udara tipis. Raja Ki, kata Luan saat melihat Raja Ki tiba. Inilah orang yang kami cari, Guo Hanhua. Ratu Ki menoleh untuk melihat Guo Hanhua. Dia adalah wanita yang tidak memperdulikan hal sepele dan tidak akan menyembunyikan auranya karena orang lain. Bagi suku macan langit, aura alami dan kekuatan mereka adalah sesuatu yang mereka banggakan. Bahkan jika mereka diburu, mereka tidak akan menyembunyikan auranya. Oleh karena itu, ketika aura dan kekuatan ini menyelimuti Guo Hanhua, wajah Guo Hanhua langsung menjadi pucat seperti kertas, bahkan seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana mungkin dia tidak bersikap sopan? Hai, halo, Guo Hanhua mencoba yang terbaik untuk tersenyum, tapi itu lebih buruk daripada menangis. Pangeran Ki memandang pria itu dan sedikit mengernyit. Kamu pernah menyelamatkan anggota klanku. Apakah kamu ingat? Anggota klan, Guo Hanhua tercengang. Jika itu adalah seekor harimau. Tubuhnya bergetar dan dia dengan cepat bertanya, apakah itu harimau berlengan satu di Pulau Bakiu? Sepertinya kamu memang orang yang kami cari, kata Pangeran Ki. Lengannya sudah pulih. Jika kamu meninggalkan Guo ini dan langsung ke kanan, kamu akan melihatnya. Setelah jeda, Pangeran Ki melanjutkan, tetapi kamu harus hati-hati. Kamu hanya boleh berjalan ke kanan. Kalau tidak, aku tidak akan bertanggung jawab jika kamu dimakan. Petik 2, petik 2. Wajah Guo Hanhua hampir sedih. Dia benar-benar tidak mau keluar. Dia ingin pulang dan menghabiskan sisa hidupnya. Namun, di bawah kekuasaan Pangeran Ki, dia tidak berani mengatakan, tidak. Dia hanya bisa menggerakkan kakinya dan berjalan keluar. Guo Hanhua menyeret langkahnya yang berat dan perlahan menghilang dari pandangan. Luan agak khawatir dan bertanya, apakah benar-benar terjadi sesuatu? Tidak. Pangeran Ki berkata, tidak ada seorang pun yang berani memasuki wilayahku. Luan menghela nafas lega saat mendengar ini. Pada saat itu, Pangeran Ki menoleh untuk melihat kecantikan yang si cantik yang juga memandang Pangeran Ki. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Meskipun Pangeran Ki telah bertemu Yao berkali-kali, keduanya belum pernah bertemu sebelumnya. Apakah ini juga istrimu? Pangeran Ki bertanya. Luan terkejut dan mengangguk. Benar, ini istriku tercinta, si cantik yang kecantikan yang. Pangeran Ki memandang kecantikan yang dan melihat aura dingin memancar dari tubuhnya. Dia tersenyum dan berkata, aku menyukai wanita yang kuat. Oleh karena itu, aku sangat menyukaimu. Mata dingin si cantik yang sedikit bergetar saat dia berkata, aku juga. Luan sedikit terkejut saat melihat kedua wanita itu saling memandang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan dengan cepat berkata, saya sudah membawanya ke sini. Jika tidak ada yang lain, kami akan pergi dulu. Pangeran Ki mengangkat bahu dan berkata, tidak apa-apa. Jika ada hal lain, saya akan mengirim seseorang untuk mencari Anda. Luan menghela nafas lega saat mendengar ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Pangeran Ki, dia membuka susunan teleportasi dan pergi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Empat laut selatan, Pulau Icevire. Ketika Luan dan si cantik yang kembali ke konferensi aliansi, Yao dan Liu Yi sangat senang melihat mereka berdua kembali dengan selamat. Keduanya tidak lelah. Ketika Liu Yi melihat ini, dia segera berkata kepada Luan dan si cantik yang, selama dua hari kamu pergi, sesuatu yang lain terjadi. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia menganggup dan berkata, mari kita bicara di dalam. Saat mereka berlima memasuki ruangan, Luan bertanya, apa yang terjadi? Itu sesuatu yang aneh. Liu Yi berkata, kemarin Lusa, aliansi delapan keluarga kami mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan beberapa masalah. Suang R mewakili aliansi Icevire. Suang R mengatakan bahwa situasi telah terjadi di semua aliansi besar. Itu disebut tsunami. Tsunami. Luan mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Di lautan aliansi delapan keluarga, gempa bumi dan tsunami dengan tingkat yang berbeda-beda telah terjadi. Meski derajatnya tidak besar, semuanya terjadi pada hari yang sama. Faktanya, aliansi APS kita juga pernah mengalami situasi seperti itu. Luan terkejut dan bertanya, kapan? Sekitar beberapa hari sebelum berita tentang harta karun bercahaya itu menyebar. Liu Yi berkata dengan serius, beberapa orang percaya bahwa gempa bumi besar dan tsunami ada hubungannya dengan berita kemunculan harta karun itu. Sekarang, semua aliansi sedang mencarinya di laut. Konon banyak orang telah meninggal. Petik 2. Luan tetap diam. Berita bahwa dia mendapatkan harta karun secara alami tidak dapat disebarkan, jika tidak maka akan diidam-idamkan oleh orang lain. Sekalipun hal itu akan menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, sebagian orang tidak berpendapat demikian. Mereka percaya bahwa gempa bumi menyebabkan harta karun itu muncul. Liu Yi berhenti dan berkata, saya juga berpikir begitu. Apa maksudmu? Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jarak dari lokasi harta karun ke sini hampir setara dengan 1.8 luas lautan. Bahkan jika harta karun yang kuat muncul, situasi seperti itu tidak akan terjadi. Terlebih lagi, Anda dapat dengan jelas melihat kekuatan harta karun itu. Menghasilkan kekuatan yang begitu besar. Liu Yi berkata, kemungkinan besar gempa bumi menyebabkan piringan yang tersembunyi di laut terlepas, yang menyebabkan kejadian selanjutnya. Luan mengerutkan kening dan merenung sejenak. Setelah dua tarikan napas, dia mengangguk setuju. Itu benar, bahkan guru surgawi tingkat 9 tidak akan mampu menghasilkan kekuatan yang mencakup 1.8 luas lautan. Ini benar-benar mustahil. Aliansi 8 keluarga mengalami gempa bumi dan tsunami pada hari yang sama, tetapi hal seperti ini belum pernah terjadi di bagian laut ini sebelumnya, setidaknya dalam seribu tahun terakhir. Liu Yi berkata, jadi semua orang menebak apa yang menyebabkan gempa bumi dan kekuatan apa yang menyebabkannya? Apakah kamu menemukan sesuatu? Luan bertanya. Tidak. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Memang sulit untuk menyelidiki dasar laut. Lautnya terlalu dalam, dan semakin jauh ke selatan, semakin sulit keadaannya. Selama seseorang melintasi 3 perempat dari 4 lautan selatan, bahkan guru surgawi tingkat 8 yang kuat pun tidak akan mampu menyentuh dasar laut. Namun, selain harta karun yang kami peroleh, gempa bumi terakhir juga menyebabkan 1 atau 2 harta karun muncul di masing-masing dari 8 aliansi keluarga, dan keduanya sangat berharga. Liu Yi berkata, sekarang, semua aliansi terus mencari di perairan mereka sendiri untuk melihat apakah ada ikan yang lolos dari jaring. Luan menganggup ketika mendengar ini. Itu memang hal yang benar untuk dilakukan, tapi Liu Yi pasti punya tujuan lain untuk mengatakan hal ini padanya. Jadi, dia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Mata indah Liu Yi berbinar ketika dia mendengar ini dan berkata, di antara 8 sekutu kita, aliansi coklat merah terletak di bagian paling selatan dan paling dekat dengan aliansi Laut Suci. Terdapat lautan publik antara kedua aliansi yang lebarnya puluhan ribu mil. Baru-baru ini, sebuah harta karun muncul di laut ini. Apakah menurut Anda kami harus membantu merebutnya? 1792 Wilayah Laut Umum Luan terkejut. Dia tahu bahwa Liu Yi ingin aliansi Lautan Suci kembali dengan tangan kosong. Dia menganggup dan berkata, karena ini adalah wilayah laut umum, kepemilikan harta karun akan bergantung pada kemampuan kita. Tentu saja, kita harus membantu sekutu kita. Itu benar. Liu Yi tersenyum dan berkata, itulah mengapa saya berjanji kepada aliansi merah coklat. Namun, kedua belah pihak saling berhadapan di wilayah laut umum untuk mendapatkan harta karun tersebut. Saya mendengar bahwa aliansi Laut Suci juga meminta bantuan. Kami harus sampai ke sana secepatnya. Dan, Liu Yi berhenti. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia berkata, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan aliansi Lautan Suci. Luan terkejut. Dia tidak menyangka Liu Yi ingin membunuh seluruh aliansi. Dia bertanya, mengapa? Untuk mencegah masalah di masa depan. Mata Liu Yi serius saat dia berkata dengan serius, meskipun kami ingin berbaris ke delapan benua kuno tahun depan, tempat ini masih menjadi markas terpenting persatuan es dan api. Dengan adanya aliansi seperti itu, kita akan berada di bawah banyak tekanan. Terlebih lagi, aliansi Lautan Suci selalu tidak jujur. Selama periode ketika kami berselisih dengan aliansi Lautan Suci, setidaknya selusin orang kami tewas di tangan mereka. Luan mengerutkan kening. Sebenarnya dia tidak ingin membunuh orang seperti ini. Meskipun dia telah membunuh banyak orang, dia tidak ingin menggunakan kekuatannya dengan santai. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sekarang, aliansi kita memang memiliki kekuatan untuk melenyapkan aliansi Lautan Suci. Namun, kita juga akan menderita kerugian besar. Itulah mengapa kita harus mengambil jalan pintas. Pertarungan harta karun ini adalah kesempatan terbaik. Liu Yi berkata, kita bisa langsung menuju ke akar masalahnya. Pulau Samudera Suci tidak memiliki formasi seperti milik kita. Luan tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Liu Yi memandang Luan. Dia tahu bahwa Luan bukanlah orang yang mengabaikan kehidupan. Namun, mereka harus melakukan ini dalam situasi saat ini. Luan. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, saya akui bahwa seorang pria sejati juga bisa menjadi kuat, tetapi waktu kita terbatas. Terkadang, itu adalah kematian orang lain atau kematian kita. Jika Anda tidak membunuh, orang lain akan membunuh kita. Tubuh Luan bergetar. Dia tahu persis apa yang dibicarakan Liu Yi. Paling-paling, kita hanya akan membunuh anggota inti aliansi Lautan Suci. Selama guru surgawi lainnya tidak melawan, kita bisa melepaskan mereka. Liu Yi menarik nafas ringan dan berkata dengan lembut, setiap guru langit laut dalam tahu nasib seperti apa yang mungkin mereka hadapi. Ini adalah pilihan semua guru langit laut dalam, termasuk kita. Luan memandang Liu Yi yang serius dan akhirnya mengangguk. Oke, aku akan mendengarkanmu. Liu Yi tersenyum dan berkata, saya akan memutuskan personel ekspedisi secepatnya. Kami akan berangkat besok pagi. Anda tidak harus bertanggung jawab atas pembunuhan orang-orang di aliansi Lautan Suci. Anda hanya bertanggung jawab untuk menarik perhatian aliansi Lautan Suci di medan perang utama. Semakin banyak orang yang mereka kirim ke medan perang, semakin baik. Dengan begitu, mereka akan lebih nyaman dalam melakukan sesuatu. Dimengerti, kata Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Langit baru saja cerah, dan semua orang yang akan pergi ke perairan umum untuk memberikan dukungan telah ditentukan. Sebagai ketua aliansi, Luan secara pribadi memimpin tim. Yao dan si cantik yang juga mengikuti Luan. Tujuan utama mereka adalah untuk menjamin keselamatan Luan. Pada saat yang sama, terdapat 10 guru surgawi tingkat 8 dan hampir 100 guru surgawi tingkat 7 dalam tim. Formasi seperti itu sudah cukup untuk membuat aliansi manapun gemetar. Ayo pergi, kata Luan. Kemudian, susunan teleportasi besar terbuka, dan semua orang masuk satu demi satu. Nafas kemudian. Di sebuah pulau di bagian paling selatan dari aliansi coklat merah, susunan teleportasi terbuka, dan banyak ahli keluar. Ada beberapa orang dari Red Brown Alliance menunggu di pulau itu. Ketika mereka melihat sekutunya tiba, mereka langsung menyambutnya. Aliansi Tuan Lu, Penatua terkemuka telah menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Ice Fire Alliance. Tentu saja, dia mengenal Luan dan dua wanita cantik di sampingnya. Dia berkata, nyonya. Luan menganggup dan berkata, bagaimana keadaannya sekarang? Mereka masih saling berhadapan. Sang Tetua dengan cepat berkata, aliansi samudera suci juga menemukan banyak pembantu. Jelas sekali, mereka tidak ingin melepaskan kesempatan ini untuk memperjuangkan harta karun itu. Ayo pergi sekarang, kata Luan. Sang Tetua menganggup dan segera membuka susunan teleportasi. Ini adalah susunan teleportasi yang mengarah langsung ke garis depan. Jika tidak, perlu waktu lama untuk terbang sejauh 10.000 mil. Semua orang masuk satu demi satu dan segera muncul di lautan di garis depan. Yang menarik perhatian mereka adalah platform besar di lautan luas. Platform ini jelas buatan manusia. Itu dibangun di beberapa pulau dan terumbu yang tersebar. Saat ini, sudah ada lebih dari 300 orang berdiri di atasnya. Ketika Luan dan yang lainnya muncul, ketua aliansi dari aliansi Coklat Merah, Jiang Ting, segera keluar dari kerumunan dan menangkupkan tangannya ke arah Luan. Dia berkata, Tuan aliansi Lu, Nyonya Lu, saya sudah lama menunggu di sini. Aliansi Tuan Jiang, Luan membalas salamnya. Dia secara alami mengingat nama orang ini. Dia berkata, bagaimana situasinya? Jiang Ting memberi isyarat mengundang Luan, Yao Yao, dan si cantik yang berjalan bersama Jiang Ting ke selatan Peron. Jiang Ting menunjuk ke kejauhan dan berkata, harta karun itu terletak 100 mil jauhnya. Lebih dekat dengan aliansi Coklat Merah daripada aliansi Lautan Suci. Ketika kami pertama kali bernegosiasi dengan Holy Ocean Alliance, saya menyarankan pembagian setengah tujuh. Kami akan mendapatkan tujuh, tetapi mereka tidak setuju. Kemudian, saya menyerah pada pembagian enam empat puluh, namun mereka tetap tidak setuju. Mereka menyarankan pembagian jam tujuh tiga puluh, tapi bagi mereka tetap saja jam tujuh. Jika ada harta yang sangat berharga yang diinginkan kedua belah pihak, itu pasti milik mereka. Luan mengerutkan kening. Meski harta karun itu berada di perairan umum, namun memang lebih dekat dengan aliansi Coklat Merah. Kondisi aliansi Lautan Suci agak berlebihan. Mereka sama sekali tidak tulus. Berapa banyak orang yang mereka miliki? Luan bertanya. Setidaknya dua puluh hingga tiga puluh guru surgawi tingkat delapan. Jiang Ting mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu di mana mereka menemukan begitu banyak pembantu. Saya sudah bertanya-tanya. Mereka sebenarnya bukan dari aliansi sekitar. Mendengar nomor ini, Luan sedikit lega. Ada lebih dari dua puluh guru surgawi tingkat delapan berdiri di sana. Setidaknya mereka tidak akan dirugikan. Di mana harta karunnya? Luan bertanya lagi. Karena dia ingin membantu, dia tentu harus tahu segalanya. Dia berkata, bagaimana harta karunnya? Harta karun itu terletak sekitar 35 ribu kaki di bawah laut. Jiang Ting tidak menyembunyikan apapun dan langsung berkata, harta karun itu juga muncul secara tiba-tiba. Akibat gempa bumi, terjadi banyak perubahan di dasar laut. Beberapa tempat menjadi lebih dalam, dan beberapa tempat menjadi lebih tinggi. Harta karun itu terangkat oleh naiknya dasar laut. Itu adalah sekelompok bangunan yang tiba-tiba muncul. Sekelompok bangunan, Luan terkejut. Dia berkata, dibangun oleh manusia. Kelihatannya tidak seperti itu. Jiang Ting segera menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap istana tingginya seratus kaki. Bahkan pintunya pun tingginya lebih dari 30 kaki. Ini bukanlah timbangan yang bisa digunakan manusia. Selain itu, gaya konstruksi dan struktur internalnya sama sekali berbeda dari yang biasa dilakukan manusia. Saya khawatir ini adalah tempat di mana beberapa binatang aneh pernah hidup. Binatang aneh Luan mengerutkan kening dan bertanya, jika itu masalahnya, bagaimana kamu bisa yakin bahwa ada harta karun di dalamnya? Karena ada banyak inti kristal dari binatang aneh lainnya di bangunan luar. Jiang Ting dengan cepat berkata, kami hanya menjelajahi dua rumah dalam kelompok bangunan, dan koleksi di dalamnya lebih dari apa yang bisa diperoleh aliansi merah coklat dalam setahun. Bahkan ada beberapa inti kristal khusus yang nilainya jauh di luar imajinasi kami. Bahkan bangunan terluar pun seperti ini, apalagi bangunan di dalamnya. Luan terkejut. Jika itu masalahnya, maka itu memang merupakan kekayaan yang sangat besar. Namun, dia bertanya dengan ragu, apakah ada jebakan atau susunan di dalamnya untuk melindunginya? Tidak. Jiang Ting berkata dengan pasti, ketika orang-orangku menggeledah gedung, mereka bebas hambatan dan tidak menemui bahaya apapun. Apalagi kota ini mungkin sudah terkubur di bawah laut selama bertahun-tahun. Bahkan jika itu memiliki kekuatan apapun, itu pasti sudah habis sejak lama. Luan sedikit mengangguk. Untunglah tidak ada jebakan atau susunan. Dalam hatinya, masalah yang tidak diketahui di dasar laut lebih penting daripada orang-orang di aliansi Lautan Suci. Juga, saya sudah mendiskusikan distribusi harta karun itu dengan aliansi Master Liu. Jiang Ting melanjutkan, karena aliansi APS bersedia membantu saat ini, saya tidak akan menganiaya rakyat saya sendiri. Kali ini, kami akan membagi hartanya 50-50. Apakah aliansi Master Lu puas? Luan terkejut. Dia tidak menyangka Liu Yi akan berbicara tentang 50-50. Dia mengangguk dan berkata, saya puas. Semuanya akan sesuai dengan apa yang telah kita diskusikan. Bagus. Jiang Ting bertepuk tangan dan berkata, karena tidak ada masalah, ayo pergi dan nyatakan perang terhadap aliansi Lautan Suci. Kali ini, kita harus membunuh mereka semua. 1793 Semua orang di peron pindah. 100 mil bukanlah apa-apa bagi orang-orang ini. Ratusan sosok terbang melintasi langit dan segera sampai di tempat tujuan. Untuk menjaga harta karun tersebut, kedua belah pihak telah menyiapkan banyak mata-mata di sekitar wilayah laut. Begitu pihak lain mulai menjelajah, mereka pasti akan ditemukan. Kedatangan begitu banyak orang tentu saja tidak akan luput dari mata-mata aliansi Lautan Suci. Tidak lama setelah orang-orang dari dua aliansi tiba, orang-orang dari aliansi Lautan Suci juga terbang dari jauh. Gemuruh. Langit dipenuhi dengan suara gemuruh. Segera, kerumunan orang kulit hitam berhenti di kejauhan. Dilihat dari jumlah orang di sisi lain, mereka tidak kalah sama sekali dari dua aliansi. Melihat ini, Jiang Ting segera mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Aliansi di sekitarnya tidak bekerja sama dengannya. Di mana dia menemukan begitu banyak orang. Luan memandangi kerumunan yang berjarak 20 ribu kaki. Dia hanya dapat melihat secara kasar jumlah orangnya, tetapi dari apa yang dikatakan Jiang Ting, pasti ada banyak guru surgawi tingkat 8. Dia ingat bahwa dia membunuh delapan guru surgawi tingkat 8 dari aliansi Lautan Suci di konferensi tersebut. Bagaimana bisa jumlahnya begitu banyak? Pemimpin aliansi Lautan Suci bernama Luyang. Dia memang salah satu yang terbaik di antara guru surgawi tingkat 8. Luyang bisa melihat semuanya dengan jelas dari jarak 20 ribu kaki. Orang-orang dari Ice Fire Alliance memang ada di sini. Seorang tetua buru-buru berkata kepada Luyang. Ini adalah tetua yang melarikan diri terakhir kali. Pemimpin aliansi APS, Luan, juga ada di sini bersama kedua istrinya. Luyang mengerutkan kening dan menatap Luan di kejauhan serta wanita cantik di kedua sisi Luan. Dia harus mengakui bahwa kedua wanita ini sangat menarik baginya. Pria manapun pasti ingin memilikinya, termasuk dirinya sendiri. Yang paling dia takuti adalah identitas Luan. Luan adalah juara konferensi tersebut. Guru surgawi tingkat 8 yang begitu kuat akan memiliki koneksi yang tak terbayangkan. Dia agak khawatir jika dia membunuh Luan, seseorang akan datang untuk membalas dendam padanya. Namun, aliansi Lautan Suci dan aliansi APS terlibat pertikaian berdarah. Jika dia tidak membalas dendam terhadap mereka yang meninggal, aliansi Lautan Suci tidak akan mampu bertahan. Luyang menarik nafas dalam-dalam dan berteriak ke kejauhan, Jiang Ting, aku tidak menyangka kamu akan meminta bantuan ketika kamu selalu bertarung sendirian. Sungguh membuka mata. Di sisi lain, Jiang Ting mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Luyang dan berteriak, hentikan omong kosong. Jika kamu ingin bertarung satu lawan satu denganku, ayo bertarung di depan semua orang. Luyang mengerutkan kening, Jiang Ting memiliki atribut air dan petir, jadi dia memang sangat kuat. Di sisi lain, Luyang hanya memiliki atribut air, jadi dia dirugikan. Jadi, kamu tidak akan menyerah pada harta karun itu. Luyang berkata dengan dingin. Tentu saja, Jiang Ting berteriak, saya menyarankan Anda untuk kembali dengan patuh, jangan sampai Anda mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Pada akhirnya, seluruh aliansi akan menjadi bahan tertawaan. Anda, Luyang mengangkat tangan kanannya, dan laut di bawahnya melonjak, menciptakan gelombang raksasa setinggi lebih dari 20 ribu kaki. Seolah-olah seluruh lautan akan terbalik, dan menghantam 300 orang di kejauhan. Permainan anak-anak, Jiang Ting berteriak dengan marah dan juga mengangkat tangan kanannya. Segera, gelombang raksasa naik dan bertabrakan dengan gelombang Luyang. Gemuruh. Ombaknya bertabrakan satu sama lain, menciptakan ledakan besar. Gelombang dari kedua sisi meledak dan melesat ke arah orang-orang di kedua sisi. Karena kehadiran Master Surgawi level 7, Master Surgawi level 8 semuanya melepaskan pertahanan mereka untuk memblokir semua dampaknya. Tidak ada keraguan bahwa kedua belah pihak akan bertarung secara nyata setelah ini. Semua Guru Surgawi tingkat 7, mundurlah dan bersiap menghadapi situasi yang tidak terduga. Luyang berkata dengan cepat. Guru Surgawi tingkat 7 ada di sini untuk memanfaatkan situasi ini. Jika Master Surgawi tingkat 8 berada di ambang kematian, giliran Master Surgawi tingkat 7 yang akan bertarung. Pemimpin aliansi Lu, Luyang segera menoleh ke arah Luan dan berkata, kamu harus mundur juga. Luan mengangguk. Dia secara alami tidak akan begitu sombong untuk bertarung melawan Master Surgawi tingkat 8 yang sebenarnya. Dia mundur bersama Yao Yao dan Beauty Yang. Luyang tidak mengatakan apapun. Dia sudah tahu bahwa kedua wanita cantik ini tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka di sini hanya untuk melindungi Luan. Adapun 10 Master Surgawi tingkat 8 lainnya dari aliansi APS, mereka juga berpartisipasi dalam pertempuran. Semua Master Surgawi tingkat 7 mundur hingga mereka berada 60 ribu kaki dari medan perang. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan mereka. Kecuali Luan. Luan dan kedua istrinya berhenti 3 ribu kaki dari medan perang sehingga Yao Yao dan Si Cantik yang dapat melindungi rakyatnya kapan saja. Pertempuran akan segera dimulai. Aliansi Merah Coklat dan aliansi APS bekerja sama untuk melawan aliansi Lautan Suci. Kedua aliansi mengirimkan total 22 Master Surgawi tingkat 8. Aliansi Lautan Suci juga tidak lemah. Mereka sebenarnya memiliki 24 Master Surgawi tingkat 8. Namun, untuk pertempuran yang kacau seperti ini, dua Master Surgawi tingkat 8 memang merupakan keuntungan besar. Namun, itu juga bergantung pada kekuatan keseluruhan dan cara menggunakannya. Di antara 10 orang dari Ice Fire Alliance, Dong Hua Sun, Guo Ping Sian, Ling Chong dan yang lainnya semuanya ada di sana. Mereka semua adalah Master Surgawi tingkat 8 yang cukup kuat. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan mereka dalam pertempuran yang kacau balau. Namun, Liu Yi dan Luan tidak mengirimkan Red Cod. Bagaimanapun, dia memiliki identitas khusus dan tidak cocok untuk pertempuran seperti itu. Ledakan Pertempuran baru saja dimulai. Tidak ada pihak yang berani menyerbu ke kam pihak lain untuk membunuh. Sebaliknya, mereka membuka formasi mereka dan menggunakan keterampilan Surgawi mereka untuk menyerang satu sama lain. Ledakan yang menghancurkan bumi tidak berhenti. Kawah besar di lautan tidak dapat ditemukan kembali. Ada hampir 50 penguasa Surgawi dari kedua belah pihak, dan mereka segera menggunakan kartu truf mereka. Jika mereka masih ingin berpura-pura menjadi lemah, mereka benar-benar bodoh. Mereka tidak hanya berada dalam bahaya, tetapi mereka juga akan merugikan teman-temannya. Luar biasa! Dong Hua Sun, yang berada di tengah pertempuran, berteriak keras. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pertempuran sebesar itu. Dapat dikatakan dia sangat puas. Saya juga ingin menunjukkan satu atau dua hal. Saat dia berbicara, Dong Hua Sun meraung. Dalam sekejap, pagoda bertingkat seribu setinggi 2.600 kaki muncul di langit. Itu benar-benar menyelimuti hampir setengah dari penguasa Surgawi dari aliansi Lautan Suci dan menekan mereka dengan cepat. Orang-orang di bawah bisa merasakan teror pagoda emas di atas kepala mereka. Mereka semua mengumpulkan kekuatan dan menyerang pagoda. Ledakan. Pagoda seribu lantai itu meledak. Itu sama sekali tidak merugikan orang-orang di aliansi Lautan Suci. Sebaliknya, Dong Hua Sun merasakan sesak di dadanya dan hampir muntah darah. Tidak peduli seberapa kuat pagoda penekan langit, itu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan gabungan lebih dari selusin master Surgawi tingkat 8. Jangan gegabuh. Cheng Ping mengerutkan kening dan berteriak. Dia adalah satu-satunya wanita di antara sepuluh penguasa Surgawi dari aliansi S dan Api. Namun, dia tidak bisa dianggap remeh hanya karena dia seorang wanita. Sebaliknya, dia mungkin lebih kuat dari kebanyakan orang di sini. Mendengar omelan Cheng Ping, Dong Hua Sun segera mengangguk. Sejujurnya, dia tidak pernah takut pada apapun seumur hidupnya. Namun, entah kenapa, saat melihat wanita ini, dia seperti tikus bertemu kucing. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras dan hanya bisa mendengarkan dengan patuh. Jika ini terus berlanjut, itu akan membuang-buang energi. Di sampingnya, Dusaus juga berbicara. Dia berteriak keras dalam ledakan besar itu, ada banyak orang di sisi lain. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang pada akhirnya. Itu benar. Ling Chong segera mengangguk dan berteriak. Saya tidak pandai dalam pertarungan jarak jauh. Saya harus menemukan cara untuk menghancurkan formasi agar saya bisa menyerbu ke dalam kerumunan. Ledakan. Lusinan keterampilan surgawi terus menyerang satu sama lain. Kekuatan mengerikan itu mengguncang organ dalam master surgawi tingkat delapan dengan keras. Mereka sudah menderita luka dalam tidak lama setelah pertempuran dimulai. Meski tidak serius, tidak ada yang tahu hasilnya jika ini terus berlanjut. Lu yang tidak jauh dari Dong Hua Sun dan yang lainnya. Setelah mendengar percakapan mereka, dia langsung berbalik dan berteriak. Saya setuju juga. Serangan pihak lain sangat metodis. Kita harus menemukan cara untuk menghancurkan formasi mereka. Mata Cheng Ping menjadi dingin. Dia segera berkata, Serahkan padaku. Suara mendesing. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Cheng Ping langsung jatuh ke lubang yang dalam di lautan di bawah tatapan kaget semua orang. Ketika dia berhenti pada jarak 4.000 kaki di atas mereka, dia meraum dengan marah dan menamparkan dengan kedua telapak tangannya. Bang! Dalam sekejap, lampu hijau tua menerobos udara dan terbang tepat di bawah 24 orang dari aliansi Lautan Suci. Karena lampu hijau terlalu kecil dan terlalu kuat, ia melewati semua benturan tanpa menimbulkan penyimpangan apapun. Ketika lampu hijau tiba di bawah 24 orang dari aliansi Lautan Suci, mata Cheng Ping berbinar. Dia menunjuk ke arah lampu hijau tua dan mengepalkan tinjunya. Membuka. Ledakan. Dalam sekejap, lampu hijau tua meledak dan mengeluarkan suara keras. Daun raksasa yang tak terhitung jumlahnya melesat dan menelan 24 orang itu seperti pangsit. 1794 Ledakan. Sebanyak 12 daun raksasa ditembakkan ke arah 24 orang di atas dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemunculan dedaunan yang tiba-tiba membuat 24 orang itu sangat ketakutan. Mereka tidak memperhatikan lampu hijau tadi. Lagi pula, terlalu sulit untuk menyadarinya dalam cahaya dan kekuatan keterampilan surgawi. Orang-orang dari aliansi Lautan Suci menjadi bingung. Namun, bahkan menara penekan surgawi tidak dapat mempengaruhi orang-orang di aliansi Lautan Suci, apalagi keterampilan surgawi berelemen kayu ini. Para guru surgawi di dalam menara mengerahkan sebagian dari kekuatan mereka dan meledakannya ke arah dedaunan hijau besar yang datang ke arah mereka. Gemuruh. 12 daun hijau raksasa semuanya langsung terkena dan hancur dalam sekejap. Namun, saat orang-orang dari aliansi Lautan Suci menghela nafas lega dan hendak fokus pada apa yang ada di depan mereka, tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Mereka menyadari bahwa kedua belas daun hijau besar itu memang hancur, tetapi urat utama daunnya tidak. Mereka sekeras baja dan terbang menuju 24 orang itu. Mereka sudah sangat dekat sekarang, dan sudah terlambat untuk bergerak sekarang. Pembuluh darah ini sangat tajam, dan mampu memotong dampak ledakan keterampilan surgawi, yang merupakan ancaman nyata bagi 24 orang. Mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya, jadi mereka tidak ingin menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, mereka ingin menghindar, kalau-kalau dedaunan hijau punya trik lain. Ledakan. Terjadi ledakan lagi, dan kedua belas pembuluh darahnya hancur. Namun, formasi 24 orang itu juga rusak, dan mereka tidak lagi ketat. Itu sangat berantakan. Tidak hanya orang-orang dari aliansi Samudera Suci yang panik, tetapi bahkan orang-orang dari aliansi Coklat Merah dan aliansi APS pun tercengang. Mereka kemudian menyadari apa yang sedang terjadi dan melihat ke arah Chengping di bawah. Dong Hua Sun juga menarik napas dalam-dalam. Meskipun mereka kadang-kadang berdebat, itu sebenarnya hanya perkelahian kecil. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pertarungan Chengping. Kekuatan seperti ini membuat Dong Hua Sun bergidik. Mengenakan biaya, Guo Ping Sian meraung dan bergegas menuju 24 orang di depannya. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, enam sosok mengikuti di belakangnya. Sebagai guru surgawi atribut ganda guntur dan air, Jiang Ting tidak mundur meskipun dia adalah pemimpinnya. Ling Chong dan Dong Hua Sun juga ada di antara mereka. Chengping sangat galak, dan Dong Hua Sun harus tampil bagus apapun yang terjadi. Ketika 24 orang dari aliansi Laut Suci melihat seseorang bergegas ke arah mereka, Lu yang segera mendengus dan berkata, Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu dalam pertempuran jarak dekat? Membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Membunuh. Semua orang dari aliansi Lautan Suci langsung meraung. Di antara mereka, para master surgawi pertarungan jarak dekat tidak mundur. Mereka terbang dan bentrok langsung dengan tujuh orang yang terbang ke arah mereka. Kekuatan guntur dan kilat meledak di langit, Jiang Ting langsung bentrok dengan guru surgawi dengan atribut api di sisi lain. Badai serangan yang sangat deras menekan lawan. Guo Ping Sian adalah seorang master surgawi api, sedangkan Dong Hua Sun adalah seorang master surgawi logam. Keduanya adalah close combat heavenly masters. Tentu saja, mereka akan bertarung dengan sengit. Namun, ada juga orang asing di persatuan es dan api, dan itu adalah Ling Chong. Ling Chong adalah seorang guru surgawi atribut ganda angin dan air. Ini juga pertama kalinya orang-orang ini melihat Ling Chong melepaskan kekuatan penuhnya. Terlebih lagi, metodenya benar-benar membuat heboh. Ling Chong tidak hanya pandai dalam pertarungan jarak dekat, tapi dia juga memiliki banyak senjata tersembunyi. Senjata tersembunyinya terbuat dari pertanda geomantik, dan bisa dikatakan tidak ada habisnya. Bentuknya ratusan dan sulit diprediksi. Air membawa kekuatan angin, dan kekuatan penetrasinya bahkan lebih mengerikan daripada paku baja milik guru surgawi tipe logam. Yang lebih parahnya lagi, air ini bukanlah air biasa, melainkan sangat beracun. Selama seseorang tertusuk oleh senjata tersembunyi ini, kecuali seseorang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan racunnya atau dirawat oleh guru surgawi, mereka hanya akan terus mengeluarkan darah. Racun di dalam air menyebar dengan sangat cepat dan dapat dengan cepat menyebabkan kelumpuhan ke seluruh tubuh. Bahkan lautan kesadaran akan lumpuh, dan seseorang akan kehilangan kemampuan untuk melawan dalam waktu yang sangat singkat. Jika seseorang tidak dapat mengendalikan penyebaran racun secara efektif, dia akan mati lemah setelah sekian lama. Ketika kekuatan seseorang meningkat, semakin banyak metode tak terduga yang bisa digunakan untuk mencapai kemenangan. Ling Chong adalah salah satu yang terbaik dalam aspek ini. Faktanya, sebelum bergabung dengan persatuan es dan api, Ling Chong selalu menjadi serigala laut. Dia adalah seorang pembunuh yang berspesialisasi dalam misi pembunuhan di laut dalam. Alasan mengapa dia bergabung dengan persatuan es dan api adalah karena dia memiliki musuh di 31 sekte, dan musuhnya kebetulan berada di sekte Suancong. Suara mendesing Sebagai seorang Master Angin Surgawi dan seorang pembunuh, teknik gerakan Ling Chong bisa dibilang misterius. Dia dengan cepat menghindari tinju Master Surgawi Master Surgawi pertarungan jarak dekat, yang dilepaskan secara tak terduga dalam jarak 10 kaki. Dia dengan cepat menutup jarak dan mengayunkan tinjunya ke arah wajah lawan. Pa! Lawan mengangkat tangannya, dan kekuatan yang kuat langsung memblokir pergelangan tangan Ling Chong. Saat lawan hendak terus menyerang Ling Chong, jari Ling Chong menunjuk sedikit, dan cahaya air tipis keluar, langsung menuju ke mata lawan. Serangan mendadak seperti itu secara langsung membuat lawannya ketakutan besar. Namun, lawan ini tidak bisa dianggap enteng. Sebagai guru Surgawi Bumi, meskipun dia tidak bisa menghentikan serangannya, dia masih bisa memblokirnya. Segera, lapisan tanah keras muncul di depan mata kirinya. Bang! Panah air tersebut langsung menembus pertahanan lawan. Sekalipun lawannya mahir dalam bertahan, hal itu dilakukan dengan tergesa-gesa, sehingga dia hanya punya sedikit waktu untuk bertahan. Meskipun pertahanannya dengan paksa menghentikan panah air dan tidak terus maju, jejak ujung depan panah air masih muncul. Jejak inilah yang menembus lapisan kulit kelopak mata kiri lawan. Dalam sekejap, seluruh panah air meleleh, dan melalui celah kecil ini, ia dengan cepat mengalir menuju garis keturunan guru Surgawi Bumi. Dalam sekejap, guru Surgawi Bumi merasakan wajahnya mati rasa dengan cepat, dan mati rasa ini masih menyebar ke tenggorokan dan otaknya. Itu membuat otaknya keras, dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Ini sudah berakhir. Hati guru Langit Bumi mencelos, namun sebagai seseorang yang sudah lama mengalami situasi hidup dan mati, dia segera memberikan respons yang paling tepat. Dia segera menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melepaskan pertahanan besar guru Surgawi Bumi dengan dirinya sebagai pusatnya. Ling Chong terpaksa mundur karena pembelaan guru Surgawi Bumi ini. Segera, pertahanan tanah keras setebal sepuluh kaki, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Guru Surgawi Bumi hanya akan melakukan ini dalam situasi yang sangat berbahaya. Ketika para guru Surgawi yang menyembuhkan di belakang aliansi Lautan Suci melihat pemandangan ini, mata mereka langsung berubah menjadi dingin. Mereka segera melepaskan dahan pohon ke udara, dengan cepat meraih tanah yang keras, menariknya ke depan, dan membuka pertahanan untuk menyembuhkan. Ling Chong tidak menyangka lawannya akan bereaksi begitu cepat. Sayangnya dia tidak berhasil membunuh lawannya kali ini. Namun, juga sangat berbahaya baginya untuk menyerbu ke dalam formasi lawan. Bagaimanapun, dia memiliki dua atribut yaitu angin dan air. Serangannya tidak sekuat api, logam, dan guntur, dan pertahanannya tidak sekuat tanah dan logam. Hanya gerakannya yang terkuat, tapi itu tidak berguna dalam keterampilan Surgawi yang tidak bisa ditembus. Melihat Ling Chong telah melukai salah satu temannya, guru Surgawi jarak jauh di kejauhan segera mengalihkan sebagian kekuatan mereka untuk menyerang Ling Chong. Ling Chong segera dipukul mundur. Dia yang terbaik dalam pertarungan satu lawan satu. Begitu ada lebih banyak orang, dia akan dirugikan. Untuk membantu Ling Chong melarikan diri dari kesulitannya, Dusaus, yang menyerang dari jarak jauh, meraung dengan marah. Dia segera mengangkat tangannya dengan seluruh kekuatannya. Di saat yang sama, air laut dalam radius 10 ribu kaki di bawahnya mulai mendidih dan dengan cepat berubah menjadi warna hijau tua. Teknik tinta laut. Ling Chong meraung. Dalam sekejap, peluru air hijau tua yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari air laut, dengan ganas membombardir 24 orang dari aliansi lautan suci di langit. Gemuruh. Peluru airnya sangat kuat, ini karena mereka tidak hanya terbuat dari air, tetapi juga dari atribut bumi. Seperti lumpur atau rawa, mereka akan menghasilkan dampak yang sangat kuat jika dihantam secara langsung. Serangan dengan efek area seperti itu tidak terlalu kuat, tapi masalahnya adalah hal itu membuat semua orang harus memperhatikan serangan di bawah, yang mengganggu semua orang. Dalam sekejap, Ling Chong merasakan tekanan pada dirinya berkurang. Dia dengan cepat menghindari serangan di langit dan mencari peluang dalam serangan kacau itu. Dong Hua Sun, Guo Ping Sian, Cheng Ping, Ling Chong, Du Saus, dan yang lainnya semuanya berasal dari Ice Fire Alliance. Mereka sangat yakin ketika bekerja sama, jadi mereka semua berada di medan perang yang sama. Faktanya, mereka terpisah dari aliansi merah dan coklat, membentuk dua medan perang untuk menyerang aliansi laut suci pada saat yang bersamaan. Namun, harus dikatakan bahwa kekuatan rata-rata aliansi lautan suci tidak kalah dengan kedua aliansi tersebut. Dalam situasi seperti ini, memiliki dua orang lagi secara bertahap akan menjadi keuntungan besar. Contoh yang paling jelas adalah aliansi merah dan coklat dan aliansi APS memiliki total tiga guru surgawi yang menyembuhkan, sedangkan aliansi lautan suci memiliki total lima. Perbedaan kemampuan penyembuhan akan secara langsung mempengaruhi situasi medan perang. Di kejauhan, Luan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di depannya. Dia hanya bisa melihat keterampilan surgawi yang besar muncul dan dihancurkan satu demi satu. Namun, meski dia tidak bisa melihat dengan jelas, kedua gadis di sampingnya bisa melihat dengan jelas. Yao Yao dan si cantik yang sedikit mengernyit. Jika ini masalahnya, bahkan jika mereka bisa menang, itu akan menjadi kemenangan yang sangat besar. Saat ini, si cantik yang memandang Yao Yao dan berkata dengan lembut, saya akan pergi dan membantu. Ada alasan mengapa si cantik yang pergi berperang. Pertama, mereka berdua yakin bahwa tidak ada guru surgawi tingkat delapan lainnya yang bersembunyi di kegelapan. Kedua, Yao Yao sekarang lebih kuat darinya, jadi dia meminta Yao Yao untuk melindungi Luan saat dia pergi membantu. Yao Yao sedikit terkejut saat mendengar itu. Lalu, dia menganggup lembut dan berkata, oke. Si cantik yang menatap Luan lagi. Luan tidak menyangka istrinya akan pergi berperang. Dia segera berkata, jangan pergi. Itu terlalu berbahaya. Tuan, jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Mata si cantik yang dingin. Dia menoleh untuk melihat medan perang di depannya dan berkata, saya harus menghadapi lawan yang lebih kuat di masa depan. Saya akan membiarkan mereka menjadi jalan saya. 1795. Si cantik yang memasuki pertempuran. Ketika dia terbang dari sisi Luan ke medan perang, hampir semua orang segera menyadari kehadirannya. Mau bagaimana lagi? Dengan keindahan sedingin es di medan perang, bahkan jika mereka bertarung mati-matian, perhatian mereka akan terganggu. Namun, tidak ada yang mengira si cantik yang akan ikut berperang, bahkan orang-orang dari persatuan APS pun tidak. Dalam pandangan mereka, klan Lu adalah manajer sebenarnya dari seluruh persatuan APS, bagaimana bos mereka bisa ikut berperang secara pribadi. Tapi masuknya si cantik yang ke dalam pertempuran membuat mereka bersemangat. Terakhir kali ketika mereka bertarung melawan Qi, sepuluh orang dari Ice Fire Union secara pribadi menyaksikan kekuatan Beauty Yang dan Beauty Yang. Dengan bantuan rantai ungu pencucian jiwa si cantik Yang, mereka pasti bisa mempengaruhi pertempuran. Ketika si cantik Yang terbang ke medan perang, Cheng Ping dan yang lainnya segera berseru. Nyonya Lu. Kecantikan yang sedikit mengangguk. Di depan orang luar, dia tidak menyembunyikan temperamen dinginnya. Bahkan di medan perang, dia memancarkan rasa dingin yang menakutkan. Aku akan mengganggu formasi musuh, dan pada saat yang sama, mencari kesempatan untuk membunuh guru surgawi penyembuh musuh. Si cantik Yang segera berkata. Semua orang terkejut saat mendengar si cantik Yang ingin memasuki wilayah musuh. Dusaus dengan cepat berkata, ini tidak pantas. Tidak ada yang tidak pantas. Si cantik Yang berkata dengan dingin, pergilah. Setelah dia selesai berbicara, tubuh Yang Meiren tiba-tiba bersinar dan baju besi ungu yang sangat mudah muncul. Ini bukanlah baju besi patriark dari sekolah Valet Zen. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah Valet Zen telah dikembalikan ketika mereka pergi. Sekarang, baju besi dan senjata Yang Meiren semuanya diberikan kepadanya oleh Luan. Apalagi dia sangat akrab dengannya. Bang! Si cantik Yang langsung bergegas menuju musuh. Dong Hua Sun, Guo Ping Sian, dan Ling Chong yang masih bertarung dalam formasi musuh terkejut saat melihat ini. Sebagai master surgawi yang bertarung jarak dekat, mereka secara alami tidak tahu apa yang dikatakan si cantik Yang kepada teman-temannya, tapi mereka bisa mengetahuinya dari hasilnya. Nyonya Aliansi Master, saya akan bekerja sama dengan Anda. Ling Chong segera berteriak dan mengubah arahnya di udara, mengikuti sisi si cantik Yang dan terbang menuju musuh. Guo Ping Sian dan Dong Hua Sun melakukan hal yang sama, mereka segera mendekati si cantik Yang dan menyerang bersama dengannya. Mengusir. Setelah si cantik yang terbang ke dalam formasi musuh, para guru surgawi musuh segera menggunakan seni surgawi mereka untuk menyerang, namun mereka semua dihadang oleh orang-orang dari persatuan APS. Si cantik yang mengangkat tangan kanannya, matanya dipenuhi embun beku, dan berkata dengan dingin, Benteng penindas surga. Ledakan. Dalam sekejap, lebih dari seratus rantai ungu besar menutupi langit dan bumi saat mereka melesat maju dengan Yang Meiren sebagai titik awalnya. Setiap rantai ungu pemandu jiwa memiliki tebal seribu kaki, dan ruang yang diliputinya membentuk kubus besar. Panjang, lebar, dan tingginya hampir 30 ribu kaki, dan langsung menyelimuti setidaknya sepertiga dari guru surgawi musuh. Dengan munculnya Heaven Suppression Fortress, kekuatan penekan yang mengerikan menyapu semua guru surgawi di dalam benteng. Setiap orang dapat merasakan bahwa setidaknya 30 persen dari kekuatan mereka ditekan, yang sangat mempengaruhi kinerja mereka dalam pertempuran. Ada tiga alasan mengapa menara penindas surga Dong Hua Sun gagal dan benteng penindas surga milik beauty yang berhasil. Pertama, menara penekan langit harus turun dari langit. Ini akan memberi musuh banyak waktu untuk bereaksi. Kedua, bentuk menara penekan surgawi telah diperbaiki, semua kekuatannya digabungkan menjadi satu. Jika seseorang membandingkan kekuatan penindasan, menara penindasan surgawi akan lebih kuat daripada benteng penindasan surgawi. Tapi karena itu juga mudah patah, seperti pohon tinggi yang menarik angin. Semakin besar suatu benda, maka akan semakin terlihat jelas, dan semakin kuat pula benda tersebut. Tapi rantai gambar jiwa berbeda. Area yang terkena dampaknya kecil, dan sulit untuk menghancurkannya dengan serangan area off effect. Selain itu, tidak semua orang bisa menyerang soul drawing chain satu per satu, sehingga sulit untuk menghancurkannya. Ketiga, Garis Keturunan Beauty Yang Sejak si cantik yang sepenuhnya mengasimilasi garis keturunannya, kemurnian garis keturunannya sebanding dengan pendiri sekte Zen Ungu. Dengan kata lain, garis keturunannya berada pada level guru surgawi tingkat sembilan, memungkinkan dia untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan rantai penari jiwa. Meskipun mereka berdua adalah master surgawi tingkat delapan, rantai penggambar jiwa yang zentian bukanlah tandingan milik si cantik yang. Jika mereka bentrok, yang zentian pasti akan menjadi orang pertama yang hancur. Heaven Suppression Fortress memiliki setidaknya delapan musuh yang terperangkap di dalamnya. Melihat ini, Ling Chong dan Guo Ping Sian segera mengeluarkan seni surgawi mereka. Lonjakan air racun angin. Api liar. Dalam sekejap, paku dan api beracun yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh Feng Shui meledak ke arah orang-orang di dalam benteng dari kedua sisi. Karena kekuatan mereka yang terbatas, delapan orang di dalam benteng tidak mau menghadapi serangan secara langsung. Mereka segera berbalik dan lari. Tidak peduli apa, mereka harus melarikan diri dari benteng terlebih dahulu. Tapi bagaimana kecantikan yang membiarkan mereka melarikan diri? Dia memiliki kendali penuh atas rantai pengungkit jiwa di dalam benteng. Heaven Suppressing Fortress adalah susunan unik yang berhubungan dengan garis keturunan. Selama inti susunannya tetap tidak berubah, benteng penekan surga dapat mengubah bentuknya dalam jarak tertentu. Segera, rantai pengungkit jiwa berkumpul dan menghalangi jalan keluar ke delapan orang itu. Melihat bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat, delapan orang hanya dapat menggunakan seni surgawi mereka untuk menghentikan musuh. Meskipun anggota Ice Fire Union tidak berani memasuki benteng, Beauty Yang, Ling Chong dan Guo Ping Sian saja sudah cukup untuk menahan delapan musuh. Meski hanya sesaat, itu tetap merupakan keuntungan besar di medan perang. Namun, musuh bukanlah orang bodoh. Melihat delapan orang terjebak, mereka langsung datang menolong. Bahkan guru surgawi penyembuh di belakang pun melakukan hal yang sama. Tanaman merambat besar muncul di langit dan melilit Heaven Suppression Fortress. Mereka tidak bermaksud untuk memutuskan rantainya, namun sebaliknya, mereka dengan paksa menarik rantainya, mencoba menarik keluar Heaven Suppression Fortress. Dengan begitu banyak guru surgawi yang menghadapi mereka, bahkan si cantik yang tidak akan mampu melawan mereka dengan sekuat tenaga. Delapan guru surgawi dengan cepat melarikan diri. Selanjutnya, Ling Chong menemukan bahwa guru surgawi yang dialumpuhkan telah disembuhkan oleh guru surgawi dan telah kembali ke medan perang. Meskipun Heaven Suppression Fortress telah hancur, serangan si cantik yang tidak berhenti. Dia mengambil inisiatif untuk melepaskan Heaven Suppression Fortress tetapi tidak melepaskan rantai ungu gambar jiwa. Tubuhnya bersinar dalam cahaya kemasan dan seluruh rantai ungu gambar jiwa berputar cepat di udara. Ratusan rantai ungu gambar jiwa yang besar berputar di udara dan kali ini, mereka menutupi area yang lebih luas dan mempengaruhi lebih banyak lagi master surgawi. Kekuatan cambuk yang dihasilkan oleh rantai pemintalan sangat kuat dan semakin kuat. Mustahil untuk menjatuhkan rantai itu dengan serangan jarak jauh, mereka masih harus menghadapinya dari semua sudut. Bahkan anggota Red Brown Alliance dan Ice Fire Union pun terkejut. Mereka tidak menyangka roda takdir akan menimbulkan dampak sebesar itu di medan perang. Dengan ini, para penguasa surgawi musuh bahkan tidak dapat mengisi seni surgawi mereka dengan benar dan kekuatan serangan mereka sangat berkurang. Namun, ini tidak cukup untuk menimbulkan kerusakan nyata pada musuh. Oleh karena itu, ketika musuh terpaksa berpencar, sosok si cantik yang melintas dan dia berlari menuju para penguasa surgawi yang tertinggal. Dong Hua Sun, Guo Ping Sian dan Ling Chong terkejut melihat istri ketua aliansi menyelam ke wilayah musuh sendirian. Mereka segera bergabung dalam pertempuran dan menyerang yang lain untuk mengurangi tekanan pada si cantik yang Hong, lama sekali. Teknik surgawi dan teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan guru surgawi tingkat delapan berada dalam pertempuran yang kacau balau. Cakupan pertempuran sebenarnya sangat kecil, terutama bagi begitu banyak guru surgawi tingkat delapan. Ini juga membuktikan bahwa pembatasan ruang lingkup pelatihan oleh sekte gunung api dan sekte seribu bayangan sangat bijaksana. Tidak ada cukup ruang bagi orang untuk menggunakan teknik surgawi mereka dengan kekuatan penuh. Segala sesuatu di medan perang terbatas. Jauh dari sana, Luan melihat seni dan cahaya surgawi yang terus muncul di depannya dan mendengarkan suara-suara yang tak henti-hentinya. Dia sangat cemas dan khawatir. Bahkan ketika dia menghadapi pertarungan hidup dan mati, dia tidak pernah segugup ini. Tapi sekarang, tinjunya terkepal erat dan dia tidak bisa duduk diam. Bagaimana itu? Luan berbalik dan bertanya pada Yao Yao. Kakak yang telah sedikit mempengaruhi situasi ini. Yao Yao berkata dengan lembut, dia mengubah situasi dari kerugian kecil menjadi keuntungan kecil. Mendengar perkataan Yao, Luan menghela nafas lega juga. Dia lalu buru-buru bertanya, apakah dia terluka? Tidak terlalu jauh. Yao Yao berkata, tetapi kakak perempuan yang ada di depan. Tidak dapat dihindari kalau dia terluka. Hati Luan menegang dan dia mengepalkan tinjunya lebih erat lagi. Dia tidak ingin si cantik yang terluka, tetapi kekuatannya sendiri sangat lemah. Jika dia berpartisipasi dalam pertempuran dari jauh, dia pasti berada dalam bahaya. Cara terbaik adalah meminta bantuan dari Ice Fire Alliance atau Life and Day Alliance. Aku akan mencari seseorang. Luan segera berkata dan hendak membuka formasi teleportasi. Tidak dibutuhkan, kata Yao Yao. Luan tertegun dan menoleh untuk melihat istrinya dengan wajah kosong. Suami, Yao Yao memandang Luan dan berkata dengan lembut, Biarkan aku yang melakukannya. Saat dia mengatakan itu, Yao Yao dengan lembut mengangkat tangan kirinya. Dalam sekejap, cahaya berwarna pelangi muncul dan staff seni ilahi muncul di tangannya. Saat staff seni ilahi muncul, aura ilahi di sekitar tubuh Yao Yao mencapai puncaknya. Kekuatan ketiadaan mengelilingi ruang besar di sekelilingnya. Bahkan Luan merasa ingin sujud dan memujanya. Yao Yao tidak terburu-buru ke medan perang untuk membuat Luan khawatir. Dia hanya mengangkat tangan kirinya dan mengarahkan staff seni ilahi ke medan perang di depan. Dalam namaku, aku melimpahkan berkah. Seribu tujuh ratus sembilan puluh enam. Dalam sekejap, cahaya berwarna pelangi menerobos udara. Sebanyak dua puluh tiga lampu berwarna pelangi muncul dari kehampaan di sekitar Yao. Mereka menembus ruang angkasa dan melintasi jarak tiga ribu kaki dalam garis lurus. Mereka langsung tiba di medan perang dan menyapu ke arah 23 orang itu dengan kecepatan tinggi. Cahaya berwarna pelangi terlalu cepat, dan perasaan hampa membuat semua orang dari Red Brown Alliance dan Ice Fire Alliance tidak merasakan perbedaan. Ketika Guru Surgawi yang menyembuhkan di belakang akhirnya bereaksi, cahaya berwarna pelangi telah tiba di belakang mereka. Bang! Setelah dipukul, tubuh Guru Surgawi yang menyembuhkan bergetar hebat, dan dia segera melebarkan matanya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di tubuhnya. Kekuatan ini meningkatkan kekuatannya setidaknya 30%, atau bahkan 50% atau 60%. Karena dia belum pernah memiliki kekuatan seperti itu sebelumnya, dia tidak tahu seberapa besar kekuatannya meningkat. Perasaan yang sama tidak hanya muncul pada dirinya, tetapi juga pada semua orang yang terkena cahaya berwarna pelangi. Cahaya berwarna pelangi langsung melewati semua keterampilan Surgawi tanpa terpengaruh sama sekali. Setelah menyerang semua Master Surgawi jarak jauh dari aliansi APS dan aliansi Coklat Merah, ia menyapu ke arah Master Surgawi jarak dekat dengan kecepatan tinggi. Si cantik yang merasakan cahaya berwarna pelangi mendekat. Dia telah menerima kekuatan berkah sebelumnya, jadi tentu saja, dia tahu betapa dahsyatnya meningkatkan kekuatan seseorang. Dia segera bergegas menuju cahaya berwarna pelangi. Ketika Dong Hua Sun dan yang lainnya melihat bahwa kecantikan yang tidak mundur melainkan mengambil inisiatif untuk bergegas menuju cahaya berwarna pelangi, dan teringat bahwa kekuatan Nyonya Lu yang lain adalah cahaya berwarna pelangi, mereka segera memahami bahwa ini cahaya jelas bukan hal yang buruk. Segera, semua Master Surgawi pertarungan jarak dekat dari kedua klan bergegas menuju cahaya berwarna pelangi dan segera terkena. Ledakan Dalam ledakan yang tiba-tiba, semua Master Surgawi pertarungan jarak dekat tidak mengontrol kekuatan mereka dengan baik, dan ledakan besar langsung terjadi di sekitar mereka. Mereka memandang tubuh mereka dengan tidak percaya. Dengan bantuan kekuatan berkah, mereka telah memasuki level dan kekuatan yang belum pernah mereka capai sebelumnya. Peningkatan kekuatan yang luar biasa, terutama untuk guru Surgawi dengan atribut api seperti Guo Pingxian. Awalnya, dia menggunakan ledakan keterampilan Surgawi, tetapi itu tidak bertentangan dengan kekuatan berkah sama sekali. Kekuatannya meningkat secara eksponensial, dan bahkan memperpanjang durasi ledakan keterampilan Surgawi. Merasakan kekuatan yang belum pernah mereka alami sebelumnya, kepercayaan diri semua guru Surgawi dari kedua klan langsung meroket. Sekarang, mereka merasa sangat percaya diri. Belum lagi ada 24 guru Surgawi tingkat 8 di sisi lain, bahkan jika ada 30 dari mereka, mereka tidak akan takut sama sekali. Membunuh Suara dingin si cantik yang menyebar, menyebabkan semua orang dari kedua klan gemetar. Membunuh Kedua guru Surgawi itu meraung pada saat yang sama. Semua master Surgawi pertarungan jarak dekat segera menembak dan menerkam musuh seperti Serigala dan Harimau. Merasakan bahwa kekuatan musuh tiba-tiba meningkat, orang-orang dari aliansi Lautan Suci merasakan hawa dingin di hati mereka. Jantung Lu yang berdetak kencang. Meskipun dia tidak tahu mengapa kekuatan lawannya meroket, dia tahu bahwa dia akan kalah dalam pertempuran ini. Mundur Saat ini, keputusan terbaik adalah mundur. Jika mereka mundur, mungkin tidak ada yang akan mati. Selama tidak ada yang meninggal, mereka dapat kembali kapan saja. Sebagai pemimpin aliansi Lautan Suci, Lu yang memang sangat menentukan. Dia segera berteriak pada semua orang, mundur. Semua guru Surgawi dari aliansi Lautan Suci terkejut, tetapi mereka senang Lu yang telah membuat keputusan seperti itu. Mundur berbeda dengan melarikan diri. Mundur diperlukan seseorang untuk memastikan keselamatan semua orang sebanyak mungkin. Itu adalah jenis kemunduran saat bertarung. Setelah mendengar perintah Lu yang, mata si cantik yang menjadi dingin. Dia secara alami tidak bisa membiarkan musuh pergi. Jika tidak, begitu mereka kembali ke Pulau Samudera Suci, mereka akan menciptakan tekanan besar pada tim yang menyerang Pulau Samudera Suci. Membunuh mereka semua, yang Meiren bergegas ke depan, dan rantai valet pemimpin jiwa melesat ke arah orang-orang yang mundur. Suara dinginnya terdengar di telinga semua orang saat dia berkata, jangan biarkan satu pun hidup. Tanda pisah 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 Di seberang empat laut selatan, Pulau Api Es. Liu Yi berdiri di atas istananya. Ini adalah titik tertinggi dari seluruh Pulau Api Es. Dia bisa melihat seluruh pulau dalam sekejap. Saat ini, Liu Yi melihat ke arah selatan. Dia tidak diragukan lagi mengkhawatirkan keselamatan tim. Dia berspekulasi bahwa pertempuran memperebutkan Harta Karun dan Pulau Laut Suci seharusnya sudah dimulai. Tidak termasuk Yao Yao dan Beauty Yang, ada total sepuluh orang yang dikirim ke Harta Karun dan sepuluh orang dikirim ke Pulau Samudera Suci. Sepuluh orang seharusnya cukup untuk menyerang Pulau Samudera Suci, jadi Liu Yi tidak khawatir. Dia khawatir tentang pertarungan memperebutkan Harta Karun itu. Bahkan jika Yao Yao dan si cantik yang ada di sana, dia tidak bisa merasa nyaman selama orang yang paling dia sayangi ada di sana. Pada saat ini, tidak ada satupun guru surgawi tingkat delapan di Pulau Api Es. Master surgawi tingkat delapan lainnya semuanya berada di Pulau Api Es dan Pulau Api. Liu Yi berdiri di atas istananya dan merenung. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di langit. Gemuruh. Suara memekakan telinga membangunkan Liu Yi dari pikirannya. Dia segera melihat kesumber suara. Dia melihat total tiga guru surgawi berdiri tinggi di langit. Liu Yi belum pernah melihat ketiga guru surgawi ini sebelumnya. Terlebih lagi, dari aura mereka yang tidak bisa disembunyikan, tidak ada keraguan bahwa mereka tidak datang dengan niat baik. Liu Yi mengerutkan kening saat dia melihat ketiga guru surgawi di langit. Mungkinkah bukan hanya dia saja yang ingin memanfaatkan situasi ini? Apakah aliansi lautan suci berencana melakukan hal yang sama? Namun, tiga guru surgawi tingkat delapan. Bukankah mereka terlalu meremehkan Pulau Api Es? Tiga orang di langit memandang ke arah Pulau Api Es yang besar dan mencibir dengan kejam. Ayo lakukan. Salah satu dari mereka berkata. Hancurkan pulau ini sampai tidak ada yang tersisa. Dua lainnya mengangguk. Mereka bertiga segera menggunakan kekuatannya. Dua di antaranya menggunakan atribut air dan satu lagi menggunakan atribut petir. Petir dan tsunami seketika mengeluarkan suara yang mengejutkan dan menyelimuti seluruh pulau. Dengan serangan seperti itu, belum lagi satu pulau, bahkan sepuluh pulau pun akan hancur total dan lenyap ke lautan. Pergi. Salah satu guru surgawi meraung. Petir dan tsunami langsung menyerang pulau itu. Gemuruh. Dalam sekejap, tsunami menelan seluruh pulau. Namun, ketika tsunami dengan cepat meredah, ketiganya terguncang hebat. Mata dan mulut mereka terbuka lebar saat mereka melihat pulau di bawah dengan tidak percaya. Pulau itu, masih utuh. Ada lapisan-lapisan pertahanan kuning tua di sekitar pulau. Liu Yi melihat ke lapisan pertahanan di sekitar Pulau Api Es. Selain pengujian setelah dibangun, ini adalah pertama kalinya diserang oleh musuh. Namun, bahkan Yue Rong pun harus menghabiskan waktu lama untuk menghancurkan pertahanan pulau ini, apalagi tiga master surgawi level delapan. Ayo berjuang. Liu Yi melihat lapisan pertahanan yang bahkan tidak memiliki satu riak pun. Dia tidak khawatir sama sekali. Dia berharap mereka bisa bertahan lebih lama. Meskipun dia telah memerintahkan orang-orang dari Pulau Api Es dan Pulau Api Es untuk tidak datang ke sini untuk membantu, selama mereka bertiga bisa bertahan sampai pasukan yang dikirim kembali, itu akan sama saja. Benar saja, tiga master surgawi tingkat delapan tidak mempercayainya dan menyerang lapisan pertahanan lagi. Namun, hasilnya sama saja. Rasanya seperti menggaruk yang gatal. Lapisan pertahanan tidak bergerak sama sekali. Gemuruh. Saat tiga guru surgawi tingkat delapan menyerang lapisan pertahanan untuk ketiga kalinya dan menciptakan ledakan besar, sebuah sosok tiba-tiba muncul di samping Liu Yi. Liu Yi tercengang. Dia berbalik dan melihat bahwa orang yang berdiri di sampingnya tidak lain adalah Hong Yi, yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Siapa mereka? Mengapa mereka berisik sekali? Hong Yi sangat marah. Saya baru saja tertidur dan mereka membangunkan saya. Liu Yi tidak berdaya. Meskipun semakin kuat seorang guru surgawi, semakin lama mereka bisa bertahan tanpa istirahat. Dia tahu bahwa suku singa api berbeda. Bagi suku Flaming Lion dan suku Sky Tiger, tidur adalah hal yang sangat penting. Tidur tidak hanya memungkinkan mereka untuk beristirahat, tetapi yang lebih penting, tidur adalah metode kultivasi terbesar mereka. Tidur saja bisa meningkatkan kekuatan mereka. Bukankah itu menyebalkan? Namun karena tidur sangat penting bagi suku singa api dan suku macan langit, hal ini menyebabkan kedua suku tersebut menjadi sangat marah saat terbangun. Pada awalnya, ketika mereka tidak mengetahui berita ini, seseorang telah mengganggu tidur Hong Yi dan ingin membangunkannya untuk mengatakan sesuatu. Hal ini secara langsung menyebabkan Hong Yi mengamuk dan menghajar orang tersebut. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di Ice Fire Alliance yang berani mengganggu tidur Hong Yi. Oleh karena itu, Hong Yi sangat marah ketika mereka bertiga terus mengeluarkan suara keras. Mereka adalah musuh yang datang untuk menyergap kita, kata Liu Yi. Musuh, ekspresi Hong Yi menjadi lebih galak. Mata binatang ganas tingkat atas ditampilkan sepenuhnya. Dia bertanya, apakah itu berarti saya bisa membunuh mereka semua? Liu Yi juga terkejut dengan tatapan ini. Dia segera menganggup dan berkata, tentu saja bisa. Mata Hong Yi bahkan lebih galak. Dia segera menatap ketiga orang di langit. Tiga orang di langit kebetulan melihat tatapan ini. Tubuh mereka langsung gemetar. Mereka tidak tahu mengapa, meskipun mereka berada begitu jauh, rasa dingin muncul di hati mereka. Gemuruh. Dalam sekejap, sosok Hong Yi muncul. Arrai dibuka dari dalam. Dia langsung bergegas keluar dari barisan dan bergegas menuju ketiga orang itu. 1797. Kekuatan Redcoat tidak perlu diragukan lagi. Faktanya, dibandingkan dengan guru surgawi biasa, binatang eksotis teratas memiliki keunggulan besar dalam hal kekuatan dan ranah. Misalnya, guru surgawi tingkat 8 dan binatang eksotis tingkat 8, tetapi batas bawah dan batas atas binatang eksotis tingkat 8 jauh lebih tinggi daripada guru surgawi. Selain itu, tidak peduli seberapa banyak seorang guru surgawi berkultivasi, sulit untuk mengungguli binatang eksotis dalam hal fisik. Hal ini mengakibatkan perbedaan kekuatan yang sangat besar antara alam yang sama. Binatang eksotis tingkat 8 setidaknya setara dengan guru surgawi puncak tingkat 8. Mantel merah memiliki kekuatan seorang guru surgawi puncak tingkat 8, namun tak satu pun dari tiga orang di langit itu yang merupakan guru surgawi puncak tingkat 8. Hasilnya jelas sekali. Melihat kecantikan berambut merah bergegas ke arah mereka, ketiga orang di langit awalnya sangat bahagia. Namun tak lama kemudian, mereka menyadari ada yang tidak beres karena kecepatan si cantik semakin cepat. Pada akhirnya, dia begitu cepat sehingga mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa seriusnya masalah ini. Ketiga guru surgawi dengan tergesa-gesa melepaskan teknik surgawi mereka menuju bayangan yang hampir tak terlihat. Teknik surgawi ini terlalu lambat di mata Redcoat. Tapi sekarang dia dalam wujud manusia, kekuatannya berkurang. Lebih penting lagi, dia tidak bisa menggunakan kemampuan Flaming Lion Rache dalam bentuk ini. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bertarung. Karena itu, Redcoat menarik nafas dalam-dalam dan mengayunkan lengan kanannya ke belakang. Setelah itu, dia meraum dan mengayunkan tangan kanannya dengan seluruh kekuatannya. Bang! Dalam sekejap, angin tinju yang dihasilkan oleh pukulan itu menembus udara dan langsung menuju teknik surgawi di atas kepalanya. Angin tinju ini secara paksa menciptakan terowongan besar dalam teknik surgawi. Sosok mantel merah terbang cepat menuju langit dan langsung tiba di tengah-tengah ketiga orang itu. Mantel merah berambut merah memandangi tiga orang di sekitarnya. Matanya dipenuhi keganasan, menyebabkan ketiga orang itu langsung merasa kedinginan. Rasanya seperti orang biasa melihat singa, langsung kehilangan keinginan untuk bertarung. Namun, seekor singa tidak akan pernah melepaskan mangsanya. Redcoat langsung menerkam ke arah satu orang. Kecepatannya terlalu cepat. Ketika dia bergegas ke depan orang itu, dia tidak bereaksi sama sekali. Mungkin dia ketakutan, sampai tinju redcoat hendak mengenai wajahnya, dia segera melepaskan helm logam untuk melindungi kepalanya. Namun, bang! Tinju redcoat menghantam helm dengan keras. Helm itu benar-benar ambruk karena pukulan itu membentuk bentuk kepalan tangan yang besar. Seluruh kepala sepertinya ada yang hilang. Tubuh orang tersebut langsung menabrak deretan pulau di bawah dan mati di tempat. Ketika dua guru surgawi lainnya melihat ini, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka berdua tidak pernah menyangka kalau kekuatan wanita ini akan begitu menakutkan. Mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan dan segera melarikan diri ke arah yang berbeda. Namun, bagaimana kecepatan mereka dibandingkan dengan redcoat? Setelah membunuh satu orang, mantel merah segera bergegas menuju salah satu guru surgawi yang melarikan diri. Dia segera bergegas ke belakang guru surgawi ini dan mencengkeram bagian belakang lehernya. Segera, guru surgawi merasa seperti kelinci yang ditangkap singa. Seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan bahkan hatinya dipenuhi keputus asaan. Saat berikutnya, tubuh Saga terlempar keluar, mantel merah mencengkeram lehernya dan melemparkannya ke arah Saga lain. Guru surgawi itu seperti sebuah senjata, menghantam guru surgawi lainnya dengan kecepatan penuh. Bahkan dia belum pernah mencapai kecepatan seperti itu sebelumnya. Bang! Guru surgawi lainnya tidak dapat mengelak tepat waktu. Kedua guru surgawi bertabrakan dengan sengit dan segera mengeluarkan setegup darah. Suara mendesing. Ketika keduanya hendak berpisah setelah tabrakan, arwah merah langsung muncul di belakang mereka. Dia mengulurkan tangannya dan meraih leher mereka masing-masing. Kemudian, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membenturkan kepala mereka satu sama lain. Bang! Sebuah dampak besar muncul, dan kedua kepala guru surgawi segera meledak. Darah berceceran di mana-mana, dan mereka mati di tempat. Suara mendesing. Arwah merah sekali lagi melemparkan kedua mayat itu ke dalam formasi. Dia tahu bahwa mayat guru surgawi tingkat delapan sangat berguna. Paling tidak, dia bisa mencari cincin luar angkasa mereka untuk melihat apakah ada harta karun. Dia tidak bisa menyianyaiakannya. Orang-orang di pulau api es buru-buru keluar untuk mengumpulkan ketiga mayat itu dan mulai menangani akibatnya. Arwah merah kembali ke Liuyi. Saat ini, tangannya berlumuran darah, dan bahkan pakaiannya ternoda oleh bau darah yang samar. Aku akan mandi. Arwah merah berkata kepada Liuyi, jika ada yang datang, telepon saja saya. Liuyi menganggup dan berkata, oke. Melihat punggung Red Spectre, Liuyi tidak bisa menahan senyum pahit. Faktanya, meskipun arwah merah meminta semua orang untuk memanggilnya arwah merah atau saudara arwah merah, nyatanya, semua orang di keluarga memperlakukannya sebagai seorang yang lebih tua. Bagaimanapun juga, dia adalah teman ibu Luan. Tidak peduli apapun, senioritasnya masih berbeda di hati setiap orang. Namun, kepribadian orang tua ini lebih berapi-api dibandingkan generasi muda. Faktanya, pulau APS memiliki susunannya, jadi Liuyi sama sekali tidak khawatir dengan serangan diam-diam musuh. Sebaliknya, meskipun dia telah mengirimkan banyak orang ke medan perang, dia tidak bisa tenang selama dia tidak melihat siapapun kembali dengan selamat. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Pulau Samudera Suci. Aliansi APS mengirimkan 10 guru surgawi tingkat 8 ke Pulau Samudera Suci dan mulai menyerang markas besar aliansi Samudera Suci. Aliansi Lautan Suci memang meninggalkan guru surgawi tingkat 8 di markas besarnya, namun hanya ada 4 orang, yang tidak bisa dibandingkan dengan jumlah aliansi APS. 10 lawan 4, keunggulan seperti itu sungguh tak terbayangkan. Pertempuran dimulai di luar Pulau Samudera Suci, memberikan kesempatan kepada semua orang di Pulau Samudera Suci untuk melarikan diri. Pertempuran perlahan menyebar ke Pulau Samudera Suci. Di bawah serangan guru surgawi tingkat 8, seluruh Pulau Samudera Suci musnah seluruhnya dari permukaan laut. Bahkan sumber pulau itu hancur total. Sebenarnya, ada banyak harta karun di gudang Pulau Samudera Suci, namun ketika guru surgawi tingkat 8 menyerang, tidak ada yang bisa mengurus harta karun itu. Alhasil, harta karun tersebut sili berganti tenggelam ke laut. Itulah salah satu alasan mengapa ada begitu banyak harta karun di laut. Di sisi lain, dalam perebutan harta karun di dasar laut, pertarungan kedua belah pihak akhirnya mulai menunjukkan keuntungan dan kerugian yang jelas. Di bawah berkah seni berkah, kekuatan aliansi APS dan aliansi coklat merah meroket, segera menekan momentum 24 orang dari aliansi Lautan Suci. Terutama setelah si cantik yang memimpin para guru surgawi yang bertempur jarak dekat ke kam musuh, dampaknya kali ini tidak dapat dilawan sama sekali. Formasi musuh segera dipatahkan, dan mereka terputus satu sama lain. Setelah formasi diganggu, tidak peduli berapa banyak orang di sana, mereka hanya bisa bertarung untuk diri mereka sendiri, dan kekuatan mereka akan sangat berkurang. Di sisi lain, orang-orang dari Ice Fire Alliance dan Red Brown Alliance terhubung erat setelah mendapatkan kekuatan ledakan. Mereka tidak meremehkan satu sama lain dan berjuang bersama. Saat pertempuran berlangsung, keuntungannya bisa dikatakan semakin besar. Pemimpin aliansi Lautan Suci, Lu Yang, bertarung sekuat tenaga sambil mengamati situasi. Meskipun dia tidak tahu bagaimana kekuatan musuh tiba-tiba melonjak, dia menduga itu ada hubungannya dengan cahaya pelangi tadi. Hanya dua napas waktu telah berlalu sejak kekuatan musuh meroket, dan rakyatnya sudah mulai terluka. Jika mereka terus bertarung, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak ada gunanya kehilangan begitu banyak orang demi harta karun itu. Lu Yang juga tegas. Setelah menganalisis pro dan kontra, dia tidak peduli dengan reputasinya dan langsung berteriak kepada semua orang, lari. Perubahan dari, mundur, menjadi, lari, sudah cukup untuk menunjukkan betapa seriusnya situasi yang ada. Dua puluh tiga guru surgawi dari aliansi Lautan Suci mendengarnya dan segera berbalik. Mereka harus melarikan diri meskipun mereka terluka. Namun, ketika musuh panik dan tidak tahu harus pergi kemana, dan tidak ada kerjasama, Heaven's skill type control akan memberikan efek yang sangat besar. Rasa dingin di mata indah si cantik yang menjadi semakin jelas. Dia segera menamparkan dengan telapak tangan kanannya, dan 24 rantai ungu penarik jiwa langsung melesat ke arah 24 orang yang melarikan diri. Karena 24 orang ini harus menghadapi serangan di sekitar mereka saat mereka melarikan diri, kecepatan mereka tidak cepat, dan rantai ungu penarik jiwa langsung menyusul mereka. Rantai ungu yang menarik jiwa ingin menelan semua orang. Begitu mereka ditelan oleh cahaya ungu, rantai yang tak terhitung jumlahnya akan diproduksi untuk mengikat mereka. Bahkan jika mereka bisa membebaskan diri, mereka akan terkepung sepenuhnya. Kedua puluh empat orang itu segera menyerang rantai ungu penarik jiwa dan menjatuhkan mereka ke samping. Namun, rantai ungu penarik jiwa segera kembali dan menyeret mereka pergi lagi. Saat kedua puluh empat orang itu hendak menyerang lagi, Dong Hua Sun berteriak dari jauh, menara penekan langit. Seketika, cahaya kemasan menyilaukan turun dari langit. Di bawah teknik pemberkatan, menara itu sebenarnya tingginya hampir 30 ribu kaki. Di bawah cahaya kemasan, semua gerakan musuh segera ditekan, dan penindasan menjadi semakin jelas saat menara penekan langit turun. Penindasan ganda dan serangan yang lebih ganas menahan orang-orang ini, menyebabkan mereka menjadi bingung dan tidak dapat melihat sekeliling. Untuk mencegah menara penekan langit menimpa mereka, para penguasa langit dari aliansi lautan suci segera menyerang langit. Segera, menara penekan langit dirobohkan lagi. Meski ada retakan besar, namun tidak meledak dan jatuh ke laut di kejauhan. Namun, meskipun orang-orang ini berhasil menjatuhkan menara penekan langit, mereka segera diselimuti oleh rantai ungu penarik jiwa. Bang! Cahaya ungu menyelimuti mereka, menyebabkan orang-orang di aliansi lautan suci gemetar. Rantai ungu yang menarik jiwa tebalnya 10 kaki Dalam jarak 10 kaki dari rantai ungu penarik jiwa yang besar, rantai ungu penarik jiwa kecil yang tak terhitung jumlahnya segera terpisah dari rantai ungu penarik jiwa yang besar dan dengan cepat melilit anggota badan, batang tubuh, dan leher orang-orang ini, menjebak mereka begitu erat sehingga mereka tidak dapat menahannya. Bergerak! Si cantik yang, yang berada jauh, menghela nafas lega saat melihat ini. Dia memotong rantai ungu yang menarik jiwa dan tidak perlu terus mengendalikannya. Rantai ungu yang menarik jiwa memiliki kekuatan penekan yang kuat. Selain kekerasannya yang mengerikan, orang-orang ini tidak dapat melepaskan diri darinya. Dengan kata lain, pertempuran telah usai, dan mereka semua ditangkap hidup-hidup. 1798 Rantai ungu pemandu jiwa menahan semua musuh, termasuk Lu Yang. Dalam situasi yang sangat sulit untuk disingkirkan, mustahil untuk bertahan melawan serangan orang lain. Segera, semua orang terluka parah, dan kemudian mereka terjebak oleh beberapa lapisan penindasan dari orang yang berbeda. Semua orang berkumpul lagi. Master Kayu Surgawi membangun platform besar di permukaan laut. Guru Surgawi tingkat 7 semuanya bergegas mendekat dan segera bersorak ketika mereka melihat bahwa 24 orang dari aliansi Lautan Suci semuanya musnah. Lu An merasa lega saat melihat kecantikan yang kembali dengan selamat. Melihat istrinya kembali, dia langsung bertanya, Apa kabar? Apakah kamu terluka? Tidak. Si cantik yang menggelengkan kepalanya ringan dan berkata, Dengan restu Yao, meski aku terluka, aku akan disembuhkan. Meskipun semua orang berbicara, mereka semua memperhatikan Lu An dan kedua wanita itu karena kedua wanita inilah yang memiliki pengaruh besar di medan perang. Bahkan pemimpin aliansi coklat merah, Jiang Ting, mau tidak mau berjalan mendekat. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada mereka bertiga, Istri kedua pemimpin benar-benar telah membuka mata kami. Apa sebenarnya cahaya pelangi itu? Benar-benar tidak pernah terdengar. Semua orang langsung melihat ke arah Yao. Yao juga tahu bahwa mereka menanyakannya, tapi dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apapun. Keberadaan semoku bahkan tidak diketahui oleh semua orang di sekte tersebut. Meski tidak semisterius klan Hachiko, namun tidak bisa disebarluaskan. Melihat Yao tidak berbicara, Jiang Ting tentu saja tidak berani bertanya lebih banyak. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata kepada Lu An, ini semua berkat aliansi APS sehingga kita memenangkan pertempuran dengan begitu mudah. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada aliansi Master Lu atas bantuan Anda. Keluarga kami adalah sekutu. Tentu saja, inilah yang harus saya lakukan. Lu An berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia melihat ke 24 orang yang ditekan dan bertanya dengan cemberut. Namun, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Mendengar ini, semua orang melihat ke 24 orang yang ditekan dan jatuh ke dalam situasi yang sulit. Sejujurnya, bahkan mereka tidak sanggup membunuh 24 guru surgawi tingkat 8 sekaligus. Itu bahkan hanya membuang-buang sumber daya. 24 Master Surgawi Tingkat 8 lebih kuat daripada sebagian besar aliansi laut dalam. Proses kultivasi setiap guru surgawi tingkat 8 sangatlah sulit. Setiap guru surgawi tingkat 8 mungkin kehilangan banyak nyawa di jalurnya. Akan lebih baik jika mereka bisa membuat guru surgawi tingkat 8 ini bekerja untuk mereka. Namun, membiarkan begitu banyak Master Surgawi level 8 musuh memasuki aliansi mereka sendiri, bukankah itu seperti mengundang serigala ke dalam rumah? Siapa yang bisa merasa nyaman? Belum lagi semuanya, bahkan jika kedua keluarga membagi biayanya, aliansi yang membutuhkan 12 orang akan berdampak besar pada fondasinya. Oleh karena itu, metode terbaik adalah mengorbankan kesadarannya. Jiang Ting memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kalau begini, mereka yang bersedia memorbankan kesadaran spiritualnya akan hidup, dan mereka yang tidak mau memorbankan kesadaran spiritualnya akan mati. Bagaimana menurutmu, Lu Meng? Pengorbanan rasa ilahi. Luan sedikit mengernyit. Tidak mungkin baginya untuk menerima pengorbanan kesadaran spiritual orang lain. Dia juga tidak ingin anggota keluarganya menerima pengorbanan kesadaran spiritual. Dia menoleh untuk melihat Dong Hua Sun, Cheng Ping, dan yang lainnya dan berkata, bisakah kamu menerima pengorbanan rasa ilahi? Dong Hua Sun dan yang lainnya tercengang saat mendengar ini. Siapa yang tidak menginginkan petarung setia lainnya? Mereka dengan cepat menganggupkan kepala. Luan memandang Jiang Ting dan berkata, ayo kita lakukan seperti ini. Jiang Ting menganggup dan menoleh untuk melihat ke 24 orang itu. Akhirnya, dia memusatkan pandangannya pada Lu Yang dan berkata dengan lantang, kamu sudah mendengar apa yang baru saja kami katakan. Mereka yang ingin mengorbankan kesadaran spiritualnya, berlututlah. Mereka yang tidak ingin mengorbankan kesadaran spiritualnya, berdiri. Aku, hanya akan memberimu 10 detik untuk menentukan pilihanmu. Terserah kamu apakah kamu ingin hidup atau mati. 24 orang yang terluka parah gemetar dan saling memandang. Sebenarnya, mereka sudah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Pengorbanan kesadaran spiritual adalah topik yang tidak dapat dihindari oleh setiap guru surgawi di atas tingkat 6. Semua orang ingin mendapatkan pengorbanan kesadaran spiritual orang lain, tetapi mereka juga memikirkan apa yang akan mereka lakukan jika dipaksa untuk memilih antara kematian dan pengorbanan kesadaran spiritual. Setiap orang telah memberikan banyak jawaban pada diri mereka sendiri, tetapi ketika kenyataan datang dan mereka harus membuat pilihan, situasinya berbeda. Semua orang menjadi ragu-ragu. 10 detik adalah waktu yang sangat lama dalam pertarungan, tapi itu sangat singkat ketika membuat pilihan. Jiang Ting mengerutkan kening ketika dia melihat keraguan di wajah ke-24 orang itu. 10 detik kemudian, semua orang melihat ke-24 orang di depan mereka. Hanya 2 dari 24 orang yang memilih berlutut. 22 orang lainnya mengangkat kepala tinggi-tinggi dan memandang kedua orang itu dengan jijik. Kurang dari 1 dari 10 orang bersedia mengorbankan pengorbanan kesadaran spiritual mereka. Luan melihat kemungkinannya dan matanya berkedip. Dia bisa memahami pilihan orang-orang ini. Meskipun sebagian besar malaikat tingkat 8 semakin takut akan kematian dan menghargai hidup mereka seiring dengan peningkatan kekuatan mereka, mereka semua telah hidup cukup lama. Mereka hanya ingin melangkah lebih jauh dan menjadi guru surgawi tingkat 9 tertinggi. Terlebih lagi, karena telah hidup begitu lama, mereka lebih menghargai martabat mereka daripada nyawa mereka. Mereka adalah guru surgawi tingkat 8. Bagaimana mereka bisa mendengarkan orang lain dan menjadi boneka orang lain? Ketika mereka memikirkan bagaimana mereka akan menjadi seperti itu di masa depan, mereka tidak menginginkan apapun selain bunuh diri. Mereka tidak tega menontonnya. Lu yang melihat pilihan orang-orang di belakangnya. Dia sangat puas dengan kemungkinannya. Dia menoleh ke arah Luan dan Jiangting dan berkata dengan keras, sudah cukup bagiku untuk mendominasi suatu wilayah selama sisa hidupku. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Bocah, dan Jiangting, aku akan menyelesaikan masalah denganmu di kehidupanku selanjutnya. Saat itu, saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Anda memilih. Mendengar nada arogan Lu yang, Jiangting semakin mengerngit. Dia sangat tidak puas dengan hanya dua orang yang mengorbankan pengorbanan kesadaran spiritualnya, yang berarti setiap keluarga hanya dapat memiliki satu orang. Pada saat ini, Lu yang tiba-tiba berkata, saya tidak bisa memiliki pengkhianat di antara bangsa saya. Luan, Yao, dan si cantik yang terkejut. Yao dan si cantik yang hendak menyerang, tapi sudah terlambat. Lu yang berlari menuju dua orang yang telah menyerah. Dia menerobos penindasan rantai ungu dengan paksa. Cahaya biru meledak dan dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Yao tidak bisa menghentikannya untuk meledak tepat waktu. Dia hanya bisa melepaskan kiabadi tertinggi untuk membentuk perisai besar untuk melindungi Luan. Ledakan. Ledakan mengerikan itu meledak di lautan. Dalam sekejap, platform tersebut hancur dan semua orang terpesona oleh dampaknya. Untungnya, hanya Lu yang yang meledak. Lebih dari 20 guru surgawi level 8 berhasil melindungi semua guru surgawi level 7. Orang-orang dari aliansi lautan suci semuanya terluka parah. Ledakan tersebut tidak hanya membunuh dua orang yang ingin mengorbankan kesadaran spiritual mereka, tetapi juga membunuh banyak orang lainnya. Bahkan si cantik yang tidak menyangka Lu yang bisa meledak sendiri di bawah tekanan rantai ungu pemandu jiwa. Namun, karena orang-orang ini ingin mati, Luan tidak bisa berbelas kasihan. Dia harus membunuh semua orang yang tersisa. Setelah membunuh mereka, dia mengambil cincin luar angkasa semua orang dan membaginya secara merata. Darah ke-24 orang tersebut tidak mempengaruhi lautan sama sekali dan segera ditelan gelombang ombak. Pada titik ini, aliansi lautan suci telah dimusnahkan sepenuhnya, termasuk markas besar pulau lautan suci. Melihat guru surgawi level 8 dibunuh satu per satu, mata Luan begitu dalam sehingga tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah semua orang meninggal, Luan menutup matanya. Apapun yang terjadi, dia tidak ingin orang-orang di sekitarnya menderita hal seperti itu. Setelah itu, Jiang Ting mendatangi Luan dan berkata, Pemimpin Lu, semuanya dalam kondisi baik. Kita hanya perlu istirahat sebentar lalu kita bisa pergi ke dasar lautan untuk mencari harta karun. Bagaimana menurut Anda? Luan membuka matanya dan memandang Jiang Ting dengan tenang. Dia kemudian melihat ke arah Dong Hua Sun dan yang lainnya dan bertanya, Apa kabar kalian? Pemimpin, kita hanya perlu istirahat sebentar dan kemudian kita akan pulih sepenuhnya. Dong Hua Sun langsung berkata. Luan menganggup dan berkata kepada Jiang Ting, Beristirahatlah sebentar lalu kita berangkat. Melihat Luan setuju, Jiang Ting menganggup dan memerintahkan semua orang di aliansi coklat merah, Beristirahatlah sebentar dan kemudian kita akan mulai menggali harta karun. Akhirnya, mereka mendapatkan harta karun itu. Orang-orang dari aliansi coklat merah bersorak dan berteriak dengan semangat, ya. 1799 15 menit kemudian Semua orang telah selesai beristirahat, dan kekuatan mereka telah pulih hingga lebih dari 80 persen. Keadaan seperti ini lebih dari cukup bagi mereka untuk menggali harta karun. Semua orang sudah siap berangkat, menunggu perintah diberikan. Luan tentu saja tidak akan turun ke kedalaman 35 ribu kaki. Dengan kekuatannya, turun ke ketinggian 30 ribu kaki sudah menjadi batasnya. 35 ribu kaki mungkin akan membunuhnya. Jika Luan tidak pergi ke laut, Yao Yao dan si cantik yang juga tidak akan pergi. Mereka harus memastikan keselamatan Luan dan tidak boleh melakukan kesalahan apapun. 10 orang dari Ice Fire Alliance dan 12 orang dari Red Brown Alliance semuanya siap memasuki lautan. Adapun Master Surgawi Level 7 lainnya, mereka semua menunggu di kedalaman 3 ribu kaki. Jiang Ting berjalan ke arah Luan dari samping dan bertanya, Tuan aliansi Lu, semuanya telah beristirahat. Berikan perintah. Luan sedikit mengangguk. Dia memandang guru Surgawi Level 8 dari 2 faksi, menarik napas ringan, dan berkata, Semua orang harus berhati-hati. Ayo pergi. Ya, 10 orang dari Ice Fire Alliance segera berteriak. Hal yang sama berlaku untuk aliansi merah coklat. 22 guru Surgawi tingkat 8 segera bergegas ke laut, diikuti oleh ratusan guru Surgawi tingkat 7. Semuanya menunggu di lokasi yang ditentukan. Luan, Yao Yao, dan si cantik yang tetap berada di peron dan tidak pergi ke laut. Melihat semua orang di sekitarnya telah menghilang dan tempat itu tiba-tiba menjadi kosong, tatapan Luan berubah sedikit serius. Luan selalu sangat takut pada laut. Kali ini, harta karun itu berada di kedalaman 3.500 kaki di bawah permukaan laut. Dia belum pernah mencapai kedalaman seperti itu sebelumnya, dan selalu ada rasa panik di hatinya. Dia tidak bisa tenang. 10 orang yang jatuh semuanya adalah anggota inti dari Ice Fire Alliance. Semuanya setia kepada Ice Fire Alliance dan dapat dipercaya. Luan tidak ingin terjadi sesuatu pada mereka. Tuan, orang-orang dari aliansi coklat merah telah turun untuk menggali sekali. Tidak ada kecelakaan. Harta karun itu seharusnya dikubur secara normal. Tidak akan terjadi apa-apa, kata si cantik yang lembut ketika dia melihat Luan khawatir. Yao Yao menganggup dan berkata, Kakak yang benar. Kita hanya harus menunggu dengan sabar. Luan tersenyum saat mendengar ini. Ia tahu kondisinya membuat kedua wanita itu sangat khawatir. Ia juga merasa ketakutannya terhadap laut terlalu serius, bahkan sampai menjadi paranoid. Dia harus mengatasi mentalitas ini. Di bawah permukaan laut, Guru Surgawi tingkat 8 menyelam dengan cepat. Kedalaman 35 ribu kaki adalah tanah kematian bagi Guru Surgawi tingkat 7, namun itu sangat normal bagi Guru Surgawi tingkat 8. Hal itu tidak menimbulkan tekanan sama sekali. Namun, pada kedalaman ini, keadaan sangat gelap. Bahkan dengan penglihatan seorang Guru Surgawi tingkat 8, akan sulit bagi mereka untuk melihat sekelilingnya dengan jelas. Jarak pandang tidak akan melebihi 3 meter. Oleh karena itu, Guru Surgawi tingkat 8 menggunakan kekuatan mereka satu demi satu. Cahaya warna-warni menyelimuti lautan yang luas, dan mereka segera sampai di tempat tujuan. Di dalam laut, Dong Hua Sun dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin saat mereka menatap kota yang sangat besar di bawah kaki mereka. Ini sudah tidak bisa dianggap sebagai bangunan sederhana. Ini benar-benar sebanding dengan kota berukuran sedang. Gedung-gedung di sini memang sangat tinggi. Masing-masing tingginya lebih dari 300 meter, dan tinggi pintunya juga lebih dari 300 meter. Sejauh mata memandang, setidaknya ada seratus bangunan berbagai jenis. Apalagi ketebalan dinding dan tanahnya sangat besar. Bahkan Guru Surgawi tingkat 8 akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memastikan bahwa tidak ada celah di gedung-gedung ini. Aliansi Tuan Jiang, Dong Hua Sun memandang Jiang Ting dan bertanya, bagian mana yang kamu kembangkan terakhir kali? Kami mengembangkan bangunan paling utara, tapi kami hanya mengembangkan setengahnya sebelum berhenti, kata Jiang Ting. Saat itu, orang-orang dari aliansi Lautan Suci datang. Mereka memasuki gedung paling selatan, tapi mereka tidak tinggal lama. Lagi pula, kami berdua mengembangkannya di waktu yang sama, dan terjadi banyak konflik di waktu itu. Dong Hua Sun menganggup dan berkata, kalau begitu, aliansi Merah Coklat akan mengembangkan bagian utara, dan aliansi APS akan mengembangkan bagian selatan. Tidak peduli pihak mana yang baik atau buruk, kami akan menerima nasib kami. Ini akan mencegah kita dari keharusan khawatir tentang bagaimana membagi harta untuk waktu yang lama setelah pengembangan. Bagaimana menurut Anda? Jiang Ting tercengang saat mendengar itu. Jelas sekali, dia tidak menyangka Dong Hua Sun akan memberikan saran seperti itu. Namun, setelah dipikir-pikir, itu memang yang paling nyaman. Dia berkata, Baiklah, ayo kita lakukan. Dong Hua Sun tersenyum. Sebenarnya, ini bukan idenya, dan dia tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan seperti itu untuk Ice Fire Alliance. Inilah yang dikatakan oleh aliansi Master Liu sebelum dia pergi. adalah adil untuk membaginya secara merata. Faktanya, aliansi merah coklat juga sangat jauh dari aliansi APS. Liu Yi tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan aliansi coklat merah. Jika tidak, hal itu akan membuat aliansi lain tidak senang, dan aliansi APS akan dipertanyakan. Di kota besar ini, ada dua istana terbesar di tengahnya. Satu di utara, dan yang lainnya di selatan. Karena tidak ada orang lain yang datang mengganggu mereka, dan harta kedua aliansi telah dibagi, tidak ada yang keberatan. Setiap orang bertanggung jawab atas sebuah bangunan, bukan sekelompok orang yang mengembangkan satu bangunan. Terpisah sepenuhnya akan sangat meningkatkan efisiensi. Chengping memilih bangunan yang tidak tinggi dan tidak pendek. Dia bergerak maju di laut dan masuk melalui pintu besar. Semua pintu di sini terbuka. Sebenarnya tidak ada, pintu, sama sekali. Itu seperti sebuah gua. Chengping masuk melalui pintu. Dia memenuhi seluruh bangunan dengan cahayanya sendiri dan mengamati struktur di dalamnya. Meski disebut struktur, sebenarnya bagian dalamnya sangat sederhana. Bahkan tidak ada pilar. Itu seluruhnya terdiri dari bebatuan dan tanah keras. Ada banyak benda yang diletakkan di tanah dekat dinding bangunan ini, termasuk inti kristal, tulang, dan beberapa bagian khusus dan berharga dari binatang aneh. Namun, ada juga sisa-sisa binatang aneh yang terlihat jelas. Sisa-sisa ini jelas bukan untuk di koleksi. Kemungkinan besar ini adalah sisa-sisa binatang aneh yang makan di sini. Chengping segera turun ke tanah. Dia mengambil semua inti kristal di tanah dan memasukkannya ke dalam cincinnya. Ada inti kristal yang baik dan buruk di sini. Tidak mungkin membedakannya dalam waktu singkat, jadi Chengping memasukkan semuanya ke dalam ring. Namun, meskipun ruang di dalam cincin interspatial sangat besar, ia hanya mampu membawa energi dalam jumlah terbatas. Meskipun inti kristalnya kecil, namun mengandung banyak energi. Ketika Chengping dengan cepat menyimpan setengah inti kristal di sini, dia menemukan bahwa cincin interspatial miliknya jelas membawa lebih dari setengah energi. Tampaknya setelah mengisi cincin interspatial, dia harus kembali ke Ice Fire Alliance untuk meletakkan barang-barangnya dan kemudian datang ke sini untuk melanjutkan penggalian. Memang ada banyak harta karun di gedung ini. Setiap bangunan sama, semua orang sibuk melihat inti kristal dan hampir ngiler. Dengan inti kristal ini dan segala jenis binatang aneh serta harta karun, kekuatan aliansi tidak hanya akan meningkat pesat, tetapi mereka juga akan memperoleh banyak keuntungan. Terutama orang-orang dari aliansi merah coklat. Bahkan jika masing-masing menyembunyikan delapan atau sepuluh inti kristal, mereka tidak akan ditemukan. Mereka akan menjadi sangat kaya. Semua orang dengan bersemangat mengumpulkan harta karun itu. Saat itu, awan kabut hitam muncul di laut yang gelap dan dengan cepat mendekati mereka. Semua orang tenggelam dalam kegembiraan. Selain itu, mereka juga menggali harta karun di dalam gedung. Tidak ada yang memperhatikan situasi di luar sama sekali. Kabut hitam mendekat dengan cepat. Hanya dalam dua tarikan napas, ia muncul dua ribu kaki jauhnya dari kota. Kabut hitamnya begitu besar hingga menutupi seluruh kota. Pada saat ini, seseorang dari aliansi merah dan coklat keluar dari gedung dengan sangat cepat. Dia akan terbang ke permukaan laut dan membuat susunan teleportasi. Dia pertama-tama akan mengirim barang-barang di ring interspatial kembali ke aliansi. Lebih penting lagi, semakin cepat dia kembali, semakin banyak inti kristal yang bisa dia sembunyikan tanpa ketahuan. Namun, saat dia terbang seribu kaki ke langit, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia, yang tenggelam dalam kegembiraan, menyadari sesuatu. Dia menoleh tiba-tiba ke selatan. Cahayanya dapat menembus laut dalam sejauh ribuan kaki, tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa cahayanya hanya melesat ke selatan sejauh dua ribu kaki sebelum berhenti. Yang lebih buruk lagi adalah jarak di antara mereka masih menyusut. Meski kegelapannya sama, sangat jelas terlihat sesuatu yang penting dengan cepat mendekatinya. Orang itu langsung panik. Ini adalah laut dalam. Apapun bisa terjadi, kulit kepalanya mati rasa. Dia segera membuka matanya lebar-lebar dan berteriak di laut dalam, sesuatu akan datang. Saat suaranya muncul, kabut hitam tiba di depannya dan langsung menelannya. Suaranya juga tertelan, begitu pula seluruh kota di bawahnya. Seribu delapan ratus. Waktu perlahan berlalu, dan tak lama kemudian, lima belas menit telah berlalu. Tiga orang di peron telah menunggu lama. Sesuai kesepakatan, mereka tidak diperbolehkan membentuk formasi teleportasi di dasar laut. Mereka harus datang ke peron dan menyiapkan formasi teleportasi untuk mengirim barang-barang itu. Hal ini tidak hanya untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut tidak dicuri, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua orang masih hidup, serta kondisi dan keselamatan setiap orang. Namun, lima belas menit telah berlalu, dan masih belum ada pergerakan dari bawah. Bukankah itu terlalu lama? Menurut Urayan Jiangting, harta karun di bawah ini seharusnya tidak sulit ditemukan. Mengapa begitu banyak orang yang terjatuh, dan tidak ada satu orang pun yang bangkit kembali? Namun jika memang terjadi sesuatu, permukaan laut begitu tenang hingga tidak ada ombak sama sekali. Bahkan suara sekecil apapun pun tidak terdengar. Bagaimana sesuatu bisa terjadi? Luan mengerutkan kening. Dia menjadi semakin gugup. Dia tidak tahu apakah dia menakuti dirinya sendiri karena ketakutannya terhadap laut, atau apakah intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ada bahaya di bawah. Yao Yao dan si cantik yang juga merasa ini sudah terlalu lama. Namun, jika mereka benar-benar menemui suatu mekanisme atau formasi yang perlu dipatahkan, kemungkinan besar hal itu akan memakan waktu. Waktu terus berlalu. Segera, 15 menit telah berlalu. Sudah 30 menit sejak ke-22 orang itu memasuki laut dalam. Kali ini terlalu lama. Bahkan jika mereka benar-benar menemukan beberapa mekanisme atau formasi di bawah, aliansi APS setidaknya harus mengirim seseorang kembali ke permukaan untuk memberi tahu Luan, sehingga mereka bertiga tidak khawatir. Namun, setelah sekian lama, masih belum ada kabar sama sekali. Mungkinkah terjadi sesuatu? Si cantik yang tiba-tiba berbicara. Suaranya sangat dingin. Tubuh Luan dan Yao bergetar, dan mereka berdua memandang ke arah si cantik yang kata-kata si cantik yang seperti pemicu, menyebabkan Luan dan Yao kehilangan semua fantasinya dan jatuh ke dalam keadaan tidak nyaman. Aku akan turun dan melihat. Si cantik yang segera berkata, Tidak, hati Luan panik. Dia segera berkata, kita harus kembali dan mencari seseorang. Di aliansi APS, selain Yao Yao dan Hong Yi, tidak ada orang lain yang lebih kuat dariku. Si cantik yang menatap Luan dan berkata dengan serius, jika aku bahkan tidak bisa turun, maka yang lain hanya akan membuang nyawa mereka. Selanjutnya, aliansi APS dan aliansi hidup dan mati dipisahkan. Kita tidak bisa mengandalkan ras lain untuk membantu. Hati Luan terasa sangat tidak nyaman. Dia segera berkata, tetapi jika sesuatu benar-benar terjadi di bawah, dengan begitu banyak orang yang tidak mampu melawan, bukankah akan sama jika kamu turun? Seseorang harus turun dan melihatnya. Si cantik yang memandang Luan dan berkata, jika guru adalah guru surgawi tingkat delapan, saya yakin guru pasti akan turun. Luan mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya. Memang benar, jika dia adalah guru surgawi tingkat delapan, dia akan langsung turun. Namun, kecantikan yang adalah istrinya. Dia sangat, sangat egois. Dia tidak ingin kecantikan yang jatuh. Suami, Yao tiba-tiba angkat bicara, dan berkata dengan lembut, lepaskan kakak perempuanku. Tubuh Luan bergetar saat dia memandang Yao dengan tidak percaya. Ketika Yao mengucapkan kata-kata ini, dia tidak khawatir si cantik yang akan mencurigainya sama sekali, karena si cantik yang tidak akan berpikir seperti itu sama sekali. Terus terang, keduanya sering berbagi ranjang dengan Luan. Hubungan mereka bahkan lebih dalam daripada hubungan saudara-saudara. Selain itu, keduanya memiliki Luan sebagai pusatnya, jadi mereka tidak akan pernah memikirkan satu sama lain seperti itu. Apa yang mereka katakan adalah apa yang ingin dilakukan satu sama lain. Luan mengepalkan tangannya begitu erat hingga terdengar suara, berderit. Setelah beberapa nafas, dia akhirnya membuka mulut dan berkata, Baiklah, tapi aku akan memberimu paling banyak setengah waktu dupa. Tidak peduli apa yang terjadi di dalam, kamu harus kembali dalam waktu setengah dupa. Ia, kecantikan yang mengangguk. Dialah yang menawarkan akal sehatnya kepada Luan. Tentu saja, dia akan menerima semua perintah Luan. Setelah berbicara, si cantik yang dengan cepat menghilang dari peron, dan langsung memasuki lautan. Melihat lautan hitam pekat di bawah kakinya, hati Luan sangat tidak nyaman hingga organ dalamnya terasa seperti akan dimuntahkan. Dia belum pernah merasa begitu khawatir sebelumnya. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya terus-menerus mengeluarkan keringat dingin. Waktu perlahan berlalu, setiap nafas sangat tak tertahankan bagi Luan. Dia memandangi lautan tenang di bawah kakinya, dan setiap nafas berdoa agar kecantikan yang muncul di nafas berikutnya. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Dengan kekuatan beauty yang, dari sini hingga kedalaman 35 ribu kaki, dan kemudian dari 35 ribu kaki ke permukaan laut, waktu yang dibutuhkan tidak akan melebihi tiga tarikan nafas. Luan berkata setengah waktu dupa sudah cukup. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan sangat cepat, waktu mendekati akhir dari waktu setengah dupa. Dia akan mencapainya. Sesuatu benar-benar terjadi. Aku akan turun juga. Yao tiba-tiba berkata. Tubuh Luan bergetar hebat, matanya melebar saat dia menatap Yao. Si cantik yang sudah dalam bahaya, mungkinkah Yao juga akan berada dalam bahaya? Akulah yang membujuk suamiku untuk membiarkan kakak perempuanku turun. Kakak perempuan dalam bahaya, aku harus turun dan melihatnya. Yao memandang Luan dan berkata dengan serius, selain itu, saya memiliki energi abadi tertinggi. Orang lain mungkin terkekang oleh hal-hal tertentu, tetapi energi abadi tertinggi pasti tidak. Petik 2.2 Luan benar-benar merasakan perasaan yang menyesakan. Seolah-olah pembuluh darahnya telah berhenti, dan bahkan jantungnya pun hampir berhenti berdetak. Rasa ketidakberdayaan yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia berdiri di tempat yang sama dan menatap Yao. Tinjunya terkepal erat, tapi pada akhirnya, dia tetap mengangguk. Baiklah. Suara Luan menjadi sangat lembut dan ringan saat dia berkata, aku hanya akan memberimu 10 tarikan napas waktu. Jika kamu tidak kembali dalam 10 tarikan napas, aku anggap sesuatu telah terjadi padamu. Dipahami, Yao segera mengangguk dan berkata, apapun yang terjadi, aku akan datang dan memberitahu suamiku dulu. Setelah mengatakan itu, sosok Yao melintas dan berubah menjadi cahaya berwarna pelangi, menghilang di depan Luan dan memasuki lautan. Saat Yao menghilang, Luan menutup matanya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Luan tiba-tiba membuka matanya, tapi tidak ada seorang pun di peron di depannya. Dia satu-satunya. Berdengung. Lautan kesadaran Luan langsung menjadi kosong. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia bahkan tidak bisa berdiri teguh dan hampir terjatuh ke belakang. Namun, Luan tidak terjatuh. Sosoknya langsung menghilang dari peron, dan dia menyerbu ke laut dengan sekuat tenaga. Ledakan. Suara keras terdengar, dan Luan langsung sampai di kedalaman 10 ribu kaki. Pada saat ini, semua master surgawi level 7 dari Liga APS masih ada di sini. Luan berhenti. Tanpa menunggu yang lain memberi hormat, dia segera berkata, apakah Anda melihat kedua nyonya itu? Ketika orang-orang ini melihat wajah ganas sang ketua Liga, mereka sangat ketakutan hingga tubuh mereka bergetar. Mereka buru-buru berkata, kami pernah melihat nyonya yang sebelumnya, dan dia turun setelah menanyakan beberapa pertanyaan kepada kami. Setelah itu, kami tidak melihat orang lain. Hati Luan bergetar hebat. Dia tahu bahwa Yao mungkin tidak berhenti berkomunikasi dengan orang-orang ini ketika dia menyerang. Dia segera memerintahkan orang-orang ini, segera kembali ke markas dan beritahu Liu Yi tentang situasi di sini. Katakan padanya bahwa semua orang, termasuk saya, dalam bahaya. Minta dia untuk segera mencari seseorang dari Liga lain untuk meminta bantuan. Liga lain. Guru surgawi tingkat 7 ini semuanya tercengang. Melihat ini, Luan langsung meraung, kenapa kamu tidak pergi? Iya, para Heavenly Master level 7 ini sangat ketakutan karena kemarahan Lig Master. Mereka segera bergegas keluar dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Setelah melihat orang-orang ini bergerak, Luan tidak ragu sama sekali. Dia segera turun ke laut dalam dengan sekuat tenaga. 1.500 kaki. 2.000 kaki. 2.500 kaki. Ketika dia mencapai kedalaman 2.500 kaki, Luan sudah merasakan tekanan yang sangat jelas. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Dia bahkan tidak merasakan dengan cermat apakah ada patahan atau arus bawah di lautan. Dia bergegas turun dengan sekuat tenaga tanpa keraguan. 3.000 kaki. Kedalaman ini bisa dikatakan sebagai garis kematian bagi guru surgawi tingkat 7. Sama sekali tidak ada guru surgawi tingkat 7 yang bisa menyelam lebih dalam dari 3.000 kaki. Jika dia masuk lebih dalam, dia pasti akan mati. Setelah mencapai kedalaman 30.000 kaki, bahkan Luan merasakan tekanan yang sangat besar. Tekanan air yang mengerikan menyebabkan ke seluruh tubuhnya menjadi sangat lambat, dan kecepatannya sangat berkurang. Namun meski begitu, kecepatan Luan tidak berhenti sama sekali. 3.100 kaki. 3.200 kaki. 3.300 kaki. Ketika Luan mencapai kedalaman 3.300 kaki, tekanan air yang mengerikan membuatnya sulit untuk bergerak 1 inci pun. Tekanan tersebut menyebabkan seluruh tubuhnya kesakitan, bahkan kulitnya tidak dapat menahannya dan mengeluarkan darah. Saat ini, Luan masih tidak berhenti. Matanya langsung diwarnai merah, dan dia langsung mengaktifkan alam Dewa Iblis. Dengan kekuatannya yang meningkat, dia dengan paksa menyerang hingga kedalaman 3.400 kaki. Ketika dia mencapai kedalaman 3.400 kaki, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia segera berhenti. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah, dan di bawah cahaya lampu merah ini, lapisan kabut hitam besar muncul di bawah kakinya. Terima kasih telah menonton!